Orderia adalah dunia elit berbakat. Mereka yang menyianyiakan bakat mereka hanya sedikit dan jarang. Jika ada orang yang rekan-rekannya telah mencapai keilahian saat mereka masih menjadi samsaran, mereka akan diasingkan ke dunia sumber bintang terdekat. Dengan demikian, warisan Orderia dan distribusi bakat dan kekuatan belaka di masyarakat mereka dipertahankan dengan ketat. Bentuk kehidupan yang benar-benar superior. Setiap anggota mereka pada dasarnya adalah dewa. Bukan hanya beberapa jenius berbakat dari waktu ke waktu. Itu terdengar seperti mimpi buruk bagi Tian Ming. Kebanyakan orang di benua Flameyelo hanya berada pada tahap kesatuan atau kehendak surgawi, tetapi kekuatan mereka digabungkan memungkinkan saya untuk melawan soferensi, bodi, dan bahkan seratus ribu dewa. Jika Ordo Surgawi yang hidup di dunia dengan sumber nova percaya padaku dan menganggapku sebagai kaisar mereka suatu hari nanti, aku bertanya-tanya seberapa kuat aku nantinya. Seorang kaisar dari dunia fana masih fana di penghujung hari. Mereka tidak bisa mengalahkan sinar cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya yang datang dari matahari yang menyinari seluruh benua. Tidak mengherankan bahwa Orderia berada di pusat dunia sumber bintang dan pesawat fana yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang di sana mampu memerintah lebih dari miliaran orang normal. Meskipun tidak setiap dari mereka harus berbakat dan memiliki karakter dan pikiran yang baik, itu sudah merupakan keberuntungan yang ajaib bagi seseorang untuk dapat bereinkarnasi di masyarakat mereka. Tian Ming tidak diragukan lagi terkesan ketika dia membayangkan prospek memiliki orang tua elit di klan elit dengan akses elit ke sumber daya budidaya dan sumber nova yang kaya. Bahkan orang yang paling menyedihkan pun dapat dibentuk menjadi seseorang dengan umur ribuan tahun dalam kondisi seperti itu. Reinkarnasi adalah keterampilan, sepertinya, desah Ling Feng. Mereka bertiga sudah sangat beruntung bisa sampai ke tempat ini dari dunia fana sejak awal. Mereka melewati awan menyala yang tak terhitung jumlahnya dan datang ke dunia sumber nova yang memiliki sejarah puluhan juta tahun. Begitu mereka melewati lapisan awan yang menyala, panas yang membakar mulai menghilang, memperlihatkan dunia tanpa batas di depan mereka. Dunia ini tampak seperti terjepit di antara awan yang menyala di atas dan inti bintang di bawah. Itu sama sekali tidak seperti api penyucian cair yang dibayangkan semua orang ada benua yang luas, dan bahkan lautan di permukaannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa langit dunia ini tidak memiliki matahari. Sebaliknya, ada lautan api di atas. Hujan sepertinya tidak akan menjadi kemungkinan di sini, tetapi jika memang demikian, mungkin akan terjadi hujan api. Dunia itu indah dan tak terbatas dengan cara yang mengguncang jiwa seseorang. Meskipun gelombang kuat dari sumber nova menyapu tempat itu, itu tidak tampak tidak nyaman sedikitpun. Formasi fusi pasti menyaring sumber nova menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan untuk kultivasi sebelum membiarkannya meresap ke seluruh dunia. Dunia menjadi stabil berkat formasi fusi. Mereka tidak benar-benar punya waktu untuk mengagumi dunia dengan benar, karena terlalu tinggi di langit. Saat gaya tarik menarik bintang menarik mereka, mereka mulai terjun hingga, setelah jatuh sekitar 1 juta meter, mereka akhirnya mencapai tanah. Langit Orderia tampak jauh lebih tinggi. Mereka bertiga mulai melihat sekeliling dengan pandangan kosong seperti orang kampung. Sial! Bukankah ramuan dewa ini? Setiap pohon di sini memiliki pola dewa. Mereka telah jatuh ke dalam hutan. Tian Ming melihat pohon yang tak terhitung jumlahnya membentang ratusan bahkan seribu meter. Masing-masing dari mereka memiliki pola ilahi. Mereka bahkan tampak menghasilkan buah yang lesat. Namun, sepertinya tidak ada yang dipanen. Dunia ini sepertinya memiliki segala macam hal bahaya ilahi di langit, tumbuhan suci di permukaan, dan biji ilahi di bawah tanah. Apa yang dianggap sebagai harta karun di dunia bawah adalah hal biasa di sini. Bagi para pengatur surga, hal-hal seperti itu terlalu normal. Mereka hanya menghargai mereka yang memiliki pola divine tingkat tinggi. Tumbuhan, biji, dan bahaya dari dunia normal dihasilkan dari pola ilahi yang retak yang ditarik ke bawah oleh kekuatan tarik dunia, yang kemudian bercampur dengan energi spiritual. Dengan kata lain, tempat ini sepertinya adalah dapur umum dari semua sumber daya itu, sementara dunia bawah mendapat sisa makanannya. Apa sih, barang apa lagi yang bisa ditemukan di sini? Tidak heran aku begitu kurang gisi. Aku telah disuguhi sisa makanan yang menyedihkan sepanjang waktu. Tian Ming berkata dengan mengejek diri sendiri, membuat Ling Feng dan Xiao Xiao tertawa. Pandangan bodoh yang dimiliki dunia fana tentang cara segala sesuatu ada di sini tampaknya merupakan kebahagiaan. Mencari tahu betapa tidak pentingnya seseorang dalam skema besar akan menjadi prospek yang menakutkan bagi banyak orang. Aku tiba-tiba teringat sesuatu, kata Xiao Xiao. Mari kita dengarkan. Ruang adalah esensi dasar alam semesta, dan waktu mengalir melaluinya. Aliran waktu seperti sungai yang tidak memiliki akhir yang terlihat, tetapi harus ada awal di suatu tempat. Apa yang akan menjadi titik awal dari alam semesta menjadi? Kelahiran alam semesta. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah itu hanya kekacauan? Apa yang terjadi sebelum kekacauan? Akankah seseorang pada akhirnya mencapai singularitas melalui regresi yang hampir tak berujung? Berbicara tentang ruang, kita sekarang tahu bahwa tingkat kosmik yang lebih rendah Aether dan Astral Scape of Order berada di atas bidang welkin. Tapi apa yang ada di luar itu? Uyu bilang itu kekosongan kosong. Seberapa jauh kekosongan itu membentang? Jika ada batas, apa yang ada di atasnya? Apa yang ada di luar angkasa? Jadi apa kesimpulanmu? Tian Ming bertanya. Berjanjilah untuk tidak tertawa. Anggap saja itu sebagai dugaan kosong. Cerahkan aku, oh filsuf alam yang agung. Yah, rasanya seperti semuanya adalah lingkaran tertutup. Pikirkan sebuah utas dengan awal dan akhir. Kemudian, hubungkan kedua ujung utas itu untuk membentuk lingkaran. Dengan begitu, Anda tidak dapat dengan mudah membedakannya. Titik awal dan titik akhir. Sejauh yang kita tahu, itu bisa terjadi di setiap titik putaran. Jika waktu adalah putaran tertutup, maka saat kita melihat lebih jauh dan lebih jauh ke arah akhir awal, kita mungkin melihat kehancuran alam semesta yang mendahuluinya. Penciptaannya, siklus yang tak terhitung dengan cerita tak terhitung yang tak terhitung dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, berulang tanpa henti. Jika siklus ini tak terbatas, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang telah terjadi sebelumnya dan akan selalu terus terjadi sepenuhnya identik hingga ke detail terkecil, seperti di titik mana setiap butir pasir berada. Jika ruang angkasa adalah lingkaran tertutup, kita dapat melakukan perjalanan sampai ke astralscape keteraturan dan melampauinya ke apa yang mungkin menjadi alam kekacauan. Dan jika kita terus melakukan perjalanan melalui itu, kita akhirnya akan mencapai pesawat welkin sekali lagi. Dengan begitu, tidak akan ada ruang di luar ruang. Itu hanya lingkaran ruang yang mencakup semua. Sering dikatakan bahwa setiap albus dalam tubuh kita adalah alam semesta itu sendiri, jadi tidak berlebihan untuk berpikir bahwa, dalam alam semesta itu, ada banyak albi lain yang tak terhitung jumlahnya, kata Siao-Siao dengan sungguh-sungguh. Jadi, ruang dan waktu adalah lingkaran tertutup, apakah intinya? Ya, kedengarannya menarik, tapi sejauh menyangkut keberadaan yang tidak penting seperti kita, itu bukan sesuatu yang mempengaruhi kita. Bahkan mungkin tidak mungkin bagi kita untuk memverifikasi. Kita seharusnya lebih peduli untuk bertahan hidup sampai hari berikutnya daripada mempertimbangkannya, apa yang akan terjadi pada kita di akhir siklus waktu. Ya, aku tidak bisa berdebat dengan itu. Siao-Siao tampak sedikit kecewa dengan reaksi Tian Ming yang biasa-biasa saja. Siao-Siao, ingin mencoba mempertimbangkan kemungkinan lain? Tian Ming bertanya. Kemungkinan apa? Bayangkan membuka sebuah buku cerita. Buku itu menceritakan sebuah kisah dengan awal dan akhir sendiri. Ini berisi kehidupan orang-orang, yang, dalam konteks plot, adalah makhluk hidup yang berpikir seperti Anda. Buku itu adalah satu-satunya alam semesta yang mereka miliki, pernah tahu. Oke, bagi orang-orang di buku, teori Anda mungkin tidak berlaku. Tidak ada loop tertutup di sana, hanya awal dan akhir yang ditentukan. Loop tertutup tampaknya menyiratkan restart otomatis dari loop setelah Anda mencapai akhir, terlepas dari tindakan dan niatnya, individu di alam semesta itu. Tapi jika ruang waktu bukan lingkaran tertutup, mungkin ada eksistensi yang lebih tinggi lagi yang menganggap alam semesta kita seperti buku dongeng. Bagi makhluk-makhluk ini, kita adalah karakter dalam sebuah cerita yang memiliki awal dan awal-akhir. Jadi maksudmu ada manusia di luar dunia kita? Yah, manusia, adalah kategori yang sangat spesifik. Mereka mungkin belum tentu orang seperti yang kita pahami. Mungkin itu semacam hukum universal yang mengatur segala sesuatu di alam semesta kita dan tidak memiliki agensinya sendiri. Bahkan mungkin sebuah keberadaan kami bahkan tidak bisa mulai memahami istilah kami. Yah, ini hanyalah dugaan kosong saya. Kami tidak bisa benar-benar mengatakan mana yang benar tanpa mengamatinya sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun, tidak ada salahnya untuk aktif imajinasi. Faktanya, ini membantu kita membingkai pengalaman kita dengan lebih baik saat kita bergerak maju. Baiklah, begitu aku bisa bebas bepergian di alam astral keteraturan, aku ingin mencoba mencari ujung alam semesta. Itu akan menjadi tujuan hidupku yang baru, kata Siao-Siao. Selamat telah menemukan panggilanmu. Dengan tujuan baru yang terlihat, Siao-Siao akan bisa melepaskan masa lalunya. Berkeliaran bebas di seluruh dunia tanpa tanggung jawab apapun adalah sesuatu yang juga ingin dilakukan Tian Ming. Namun, dia harus tetap membumi untuk mengawasi orang-orang yang dia pegang. Koma-koma, tiga hari kemudian, mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari hutan. Tempat ini benar-benar kosong. Tidak ada satu jiwapun yang terlihat setelah tiga hari perjalanan. Di dunia yang begitu luas, binatang buas yang terikat kehidupan dapat berkeliaran dengan bebas tanpa khawatir tentang batasan ruang. Bahkan Lanhuang tidak merasa seperti binatang raksasa di dunia ini. Tiga hari terakhir, ia telah berlarian di hutan sampai ia muak. Sekarang, hanya Roh Yinghuo dan Sian-Sian yang berdiri di atas bahu Tian Ming. Adapun meo-meo, itu telah tidur siang selama sebulan terakhir. Mari berharap ada tanda-tanda orang di luar hutan, kata Tian Ming sambil mencari tempat yang tinggi. Melihat ke depan, mereka melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Berkat awan yang menyala, air yang mengalir melalui sungai mendidih dan laut serta danau di kejauhan tampak seperti lava cair. Betapa luasnya, Ling Feng merasakan kekaguman saat mereka berdiri di puncak gunung yang menghadap ke orderia. Jadi King Yu ada di suatu tempat di dunia ini, kata Tian Ming. Ya, ada seseorang di kejauhan, kata Ling Feng ketika dia sepertinya memperhatikan beberapa aktivitas di lembah yang disertai dengan tangisan binatang buas besar. Ayo pergi ke sana, Tian Ming agak cemas. Dia ingin berbaur dengan orderia tanpa membiarkan siapapun tahu siapa dia. Kembali ke alam bulan ilahi, penyamarannya masih tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia berasal dari benua Flameyelo. Namun, kali ini akan berbeda, karena tidak ada yang akan mengenalinya. Mereka turun ke lembah dan melihat orang-orang dalam pertempuran. Ini adalah kontak pertama mereka dengan penduduk asli dunia ini. Ada tiga dari mereka, seorang pria dan wanita muda, serta seorang pria berkerudung. Itu bukan pertempuran daripada pengejaran. Para pemuda berlumuran darah dan kuyuh. Meski begitu, dalam hal penampilan dan aura, mereka tampak jauh lebih unggul dari Divine Moonress, bahkan dari kejauhan. Mereka tampak berusia 20-an, tetapi mereka sudah naik level 6 atau lebih baik. Huiwe Jie baru menjadi penguasa tingkat kelima sekitar usia 50 tahun, tetapi dia sudah dianggap sebagai jenius puncak di antara ras bulan ilahi. Sementara Tianming dan yang lainnya tidak tahu seberapa tinggi mereka berdua dalam hirarki kekuatan di orderia, mereka tetap terkejut. Yang mengejar keduanya mengenakan mantel biru besar yang hanya memperlihatkan matanya. Dia ditemani oleh binatang buas yang hidup dengan lebih dari 3.000 bintang yang panjangnya sekitar 1 km. Itu menggali keluar dari tanah dan tampak seperti ular berkepala 18 raksasa dengan sisik drakonik biru. Masing-masing kepalanya memiliki taring yang panjang dan bengkok. Dimanapun ia merayap, pohon-pohon tumbang dan tanah retak kedua pemuda itu tidak dapat menghentikan kemajuannya sama sekali. Pengejarnya setidaknya adalah penguasa tingkat ke-10 dan tidak terlihat lebih tua dari 50. Sejauh menyangkut orderia, mereka semua dianggap muda. Ketika Tian Ming dan yang lainnya berada di dekatnya, pria itu segera berbalik dan berlutut ke arah pengejarnya. Berhenti! Aku tidak akan lari lagi, aku menyerah. Teman dari Supraklut Sang Tuari, aku akan membiarkanmu membunuhku. Dengarkan saja permintaan terakhirku. Dia memiliki sepasang mata yang tajam, rambut ungu panjang dan mengenakan jubah panjang. Dia agak menarik. Apa keinginan terakhirmu? Kata si pengejar, berhenti. Kakak magang junior saya dan saya telah saling mencintai untuk waktu yang lama. Kami baru saja resmi bersama. Tapi hubungan kami murni, jadi kami belum mewujudkan cinta kami. Tolong, yang hebat, beri kami kesempatan untuk mengalami persatuan luhur ini sekali sebelum kita mati. Senior, kamu. Wanita itu mengenakan gaun hijau muda. Meskipun dia terluka, kecantikannya masih terlihat jelas. Dia memutar matanya dan hampir pingsan mendengar kata-kata itu. Sungguh mengesankan bagi kekasihnya untuk memikirkannya di ambang kematian. Hahaha. Untuk berpikir bahwa murid teratas dari Istana Azure Soul akan begitu sembrono. Untuk berpikir bahwa seseorang sepertimu diakui dapat memasuki alam Voitsky, kata pengejar itu sambil terkekeh. Saat itu juga, pasangan itu mengeluarkan sebuah kitab suci dan melepaskan kekuatannya, menyebabkan semburan es yang ganas untuk sepenuhnya menyelimuti pengejarnya. Rasa dingin menyebar selebar satu kilometer dan bahkan membekukan monster ular raksasa itu. Ini adalah kesempatan mereka. Ayo pergi. Pria itu segera menarik tangan kekasihnya, sangat mengejutkannya. Namun, es itu pecah sebelum mereka berhasil mencapai jarak yang sangat jauh. Binatang buas dan tuan yang marah datang menyerang lagi. Tidak ada gunanya. Di mana lagi kamu bisa lari. Pada saat itu, pengejar itu melihat Tian Ming dan yang lainnya. Enyahlah. Dengan siapa anda berbicara, kata Tian Ming. Kamu telah melihat apa yang seharusnya tidak kamu miliki. Lebih baik tetap di sana. Aku akan menjagamu sebentar lagi. Ukul dia. Tian Ming memerintahkan. Lan Huang dan Ying Huo segera menyerang. Pada level mereka saat ini, mengalahkan penguasa level 10 adalah hal yang mudah. Lan Huang menjatuhkan ular itu dengan gigitan dan tekel sementara Ying Huo memukul Beastmaster dengan sangat keras sehingga dia segera berlari. Lebih baik pilih musuhmu dengan hati-hati lain kali. Jangan sampai kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan, kata Tian Ming. Pamer dan menjadi pahlawan terasa luar biasa. Pahlawan kita. Pria itu dengan senang hati mendatanginya. Um, terima kasih telah menyelamatkan hidup kita. Katanya tegas, ingin mempertahankan martabat apa yang masih dia miliki di depan kekasihnya. Jangan khawatir. Menyelamatkan kalian bukanlah masalah besar. Saya lebih tertarik pada bagaimana Anda dan junior Anda akan mengekspresikan cinta timbal balik Anda, kata Tian Ming. Hahaha, uh, dia menatap juniornya dan dengan canggung berdehem. Saya Yu Zikian. Bolehkah saya tahu bagaimana memanggil kalian tiga pahlawan? Saya sangat bangga dengan nama saya. Ini bos. Hanya bos. Itu sangat buruk. Yu Zikian mengacungkan jempolnya. Jelas bahwa Tian Ming menyembunyikan identitasnya, jadi dia membayangkan dia pasti seseorang dari stasiun yang sangat tinggi. Kekasihnya masih belum mengatakan apa-apa, masih belum pulih dari sikat dekatnya dengan kematian. Yu Zikian melanjutkan, Aku yakin kalian bertiga juga menuju ke alam Voitski, kan? Itu tidak terdengar seperti dunia nyata, tapi nama sebuah tempat. Betul sekali. Aku ingin tahu apakah aku bisa menemanimu dalam perjalananmu, bos. Apakah kamu ingin aku melindungimu? Yah, suaka supraklut terlalu tak tahu malu. Itu satu hal bagi mereka untuk memiliki dendam, tetapi mereka berani menargetkan murid-murid istana Azur Esoul yang menuju ke alam Voitski. Menjijikkan, aku marah karena mereka. Senior, jika kamu tidak berpura-pura menjadi jenius selama 10 tahun terakhir, tidak ada yang akan mengalihkan pandangan mereka pada kita. Ini semua salahmu, bukan. Kamu terus berpura-pura menjadi jenius palsu selama ini, waktu, tapi kamu bahkan tidak bisa menyaingiku. Kata wanita itu kesal. Siapa bilang aku berpura-pura? Aku apalah, orang normal tidak akan mengerti. Teruslah berpura-pura, kenapa tidak? Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapi Tuhan sekarang setelah kamu diekspos. Yu Zikian hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Teman, apakah kamu masih ingin bepergian bersama? Tian Ming bertanya. Tentu saja, apakah ada banyak orang lain yang menuju ke alam Voitski juga? Tentu saja. Selain para penjaga surga, semua murid dari setiap sekte di bawah usia 30 tahun ingin mendapatkan pengakuan dari alam Voitski. Setidaknya akan ada 1 miliar orang menuju ke sana. Tian Ming menatap Ling Feng. Pertemuan besar seperti itu adalah tempat yang sempurna untuk mengumpulkan informasi. Mereka mungkin mencari tahu tentang di mana King Yu berada, atau bahkan bagaimana menetaskan primordial chaos bis kelimanya. Jika ada, telur kecil itu tumbuh semakin tidak sabar. Baiklah, ayo pergi. Tian Ming sama sekali tidak tahu apa-apa tentang order ya, jadi dia ikut bersama Yu Zikian dan juniornya, Mo Yuling, ke alam Voitski. Mo Yuling tampak sangat marah karena Yu Zikian berpura-pura menjadi jenius. Sikapnya terhadapnya benar-benar dingin. Meskipun dia cantik, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dia tampak sulit untuk didekati. Bahkan terhadap dermawannya, Tian Ming, dia tidak repot-repot mendekatinya dan malah bergegas melanjutkan perjalanan. Jelas dari cara dia berbicara bahwa Yu Zikian telah memperoleh banyak perlakuan khusus, karena dia dianggap sebagai jenius puncak di order ya, namun dia sebenarnya lemah yang bahkan tidak bisa menyaingi juniornya. Banyak kebingungan Tian Ming. Aku pernah mendengar bahwa ada orang yang menyembunyikan bakat mereka untuk membuat orang lengah, tetapi untuk berpikir bahwa ada orang yang berpura-pura menjadi berbakat. Tidak mungkin tidak ada yang memperhatikan di tempat yang penuh dengan elit seperti order ya. Mengenai seberapa kuat Yu Zikian sebenarnya, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan oleh Tian Ming dalam pertempuran yang sebenarnya. Padahal, itu adalah masalah pribadi mereka di penghujung hari dan Tian Ming tidak repot-repot melihat terlalu dalam ke dalamnya. Dia belum bertemu orang baru dalam tiga hari terakhir, selain dari keduanya, jadi dia berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang order ya dan king yu dari mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai besar. Menurut Yu Zikian, sumber sungai Virelotus berada di dekat alam Voitsky. Mengikuti sungai ke sumbernya adalah cara yang baik untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka, tetapi ada binatang buas di air yang harus dilawan di sepanjang jalan. Dikatakan bahwa binatang buas yang telah menyerap sumber nova semuanya berada pada tingkat binatang suci. Ada banyak yang berkumpul bersama sebagai satu kelompok, dan beberapa bahkan membentuk klan. Ketika mereka sampai di sungai, Tian Ming membawa Lanhuang keluar untuk membawa mereka semua di punggungnya saat ia dengan cepat berenang di sepanjang sungai. Tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, Tian Ming, Ying Huo, Meo Meo, dan Sian Sian semua berbaring di punggung Lanhuang untuk berjemur. Dia juga terlibat dalam percakapan santai dengan Yu Zikian, mencoba mencari lebih banyak informasi tentang dunia secara keseluruhan. Bos, makhluk hidup Anda masing-masing memiliki lebih dari 4.000 bintang. Anda harus berasal dari klan atau sekte teratas untuk dapat mencapai ketinggian seperti ini di usia Anda. Yu Zikian memuji. Berhentilah mencoba menebak identitas saya, kata Tian Ming. Baik, menurutmu, sekte apa istana Azure Seoul-mu? Tian Ming bertanya. Dia tahu bahwa Violet Glory Star, tempat yang mirip dengan Orderia, memiliki banyak benua dan ribuan sekte. Seharusnya tidak terlalu berbeda di sini. Mari kita lihat, jika saya harus mengatakan, itu akan menjadi kelas 2. Paling banyak ada selusin sekte atau lebih yang lebih kuat dari kita, kata Yu Zikian dengan bangga. Tian Ming terus memberikan lebih banyak informasi dengan cara yang sama. Karena Yu Zikian tidak memiliki imajinasi, dia tidak pernah menduga bahwa Tian Ming datang dari dunia bawah. Belum lagi, ada banyak alien asing yang akan datang dari pos-pos bulan di sekitarnya. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tertentu tidak akan dapat bertahan lama di Orderia. Dan Tian Ming, dengan kekuatannya, pasti memiliki status tinggi. Koma-koma, setelah satu atau dua hari berbicara dengan mereka, Tian Ming memiliki pemahaman kasar tentang Orderia. Ordo surgawi adalah penguasa bintang yang tidak diragukan lagi dan vaksi yang paling kuat dari semuanya setidaknya setengah dari semua wilayah di matahari berada dalam kendali mereka. Mereka pada dasarnya adalah semua pengguna totem dengan jumlah yang mengejutkan, yang merupakan sepersepuluh dari populasi Orderia. Ada beberapa ribu keluarga cabang seperti Divine Moon Res yang merupakan setengah dari populasi Orderia. Para penguasa surgawi telah mengatur diri mereka sendiri di sekitar struktur klan kuno dan tradisional. Meskipun tampaknya lebih primitif daripada sekte atau kerajaan, mereka jauh lebih mampu bertempur. Lagi pula, semua orang di klan memiliki garis keturunan yang sama dan dikategorikan menurut garis keturunan Bain Ring. Kekompakan kelompok di antara mereka sangat menakutkan, terutama dengan warisan yang mereka bagikan. Tidak seperti kerajaan atau sekte yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, mereka semua dianggap sebagai keluarga yang sama. Setiap perbuatan yang mereka lakukan untuk klan dianggap sebagai layanan bagi keluarga mereka. Akibatnya, mereka jauh lebih termotivasi untuk memperjuangkan kelompoknya. Relatif, Kaisar Besar Suanyuan dapat memiliki wasiatnya diwarisi oleh keturunan 200 ribu tahun ke depan. Sebaliknya, Imperium dan sekte mencakup banyak vaksi, yang berarti bahwa kompromis selalu diperlukan. Motivasinya berbeda, jadi lebih sulit membuat orang berjuang untuk tujuan yang sama atau memenangkan dukungan semua orang. Pemberontakan dan pemberontakan tidak jarang terjadi misalnya, Sterling House of Fang dari Archensek telah menempatkan prioritas klan mereka sendiri di atas sekte. Menghianati sebuah kerajaan atau sekte adalah satu hal, tetapi menghianati klan seseorang berarti berbalik melawan keluarga, leluhur, dan garis keturunan mereka. Berkat struktur organisasi yang stabil, para penguasa surgawi mampu memerintah tanpa tantangan selama jutaan tahun. Warisan yang mereka peroleh sementara itu pasti akan menakutkan, untuk sedikitnya. Ditambah dengan keluarga cabang, jumlah mereka mencapai lebih dari 90% dari semua pengguna totem di Orderia. Tak perlu dikatakan bahwa hegemoni mereka memungkinkan mereka untuk menimbun sumber daya terbaik untuk mereka gunakan sendiri. Meski begitu, dalam sejarah panjang Orderia, penguasa surga tidak selalu menjadi penguasa yang tak terbantahkan. Ada kerajaan dan sekte yang mendominasi segala sesuatu di matahari dalam ribuan tahun yang lalu, dan keturunan mereka hidup di masa sekarang. Itulah mengapa ada Beastmaster, manusia normal, dan bahkan beberapa hantu, bukan hanya pengguna totem. Bahkan ada beberapa pembudidaya dengan metode unik juga, menambah keragaman yang kaya. Semua sekte dan klan juga memiliki jutaan tahun sejarah untuk dibanggakan. Ordo Non-Langit membentuk lebih dari 6.000 sekte dan 3.000 klan puncak, serta ribuan kerajaan lainnya. Faksi-faksi ini semua berputar di sekitar penguasa surgawi, mencapai keseimbangan kekuatan yang baik. Secara kolektif, faksi dan kerajaan dikenal sebagai sekte matahari segudang. Singkatnya, matahari terbelah menjadi dua sisi, satu yang menggabungkan Ordo Surgawi dan ribuan keluarga cabang mereka, dan yang lainnya ditempati oleh miriat solar sekte. Secara alami, miriat solar sekte bukanlah monolit. Beberapa dari mereka secara terbuka adalah pelayan setia dari tatanan surgawi. Tidak diragukan lagi, ada banyak orang lain yang juga berjanji setia secara rahasia kepada mereka. Namun, banyak yang akan bersatu karena kebutuhan untuk menghindari kewalahan oleh para penguasa surgawi. Padahal, di antara mereka sendiri, mereka juga berjuang untuk sumber daya, wilayah, dan harta. Setiap tahun, dendam baru, pernikahan politik, aliansi, kepunahan, dan pencaplokan wilayah terjadi. Istana Azure Soul Yuzikian dan Suwaka Supraklut termasuk di antara sekte surya segudang yang memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan satu sama lain. Dalam jutaan tahun terakhir, para penguasa langit ingin sepenuhnya memonopoli sumber Nova. Jadi jika sekte matahari segudang ingin bertahan hidup di matahari, mereka harus berjuang bersama untuk melanjutkan warisan mereka. Seperti itulah perang di dunia sumber Nova. Pola ilahi di dunia seperti itu menciptakan biji, tumbuhan, dan bahaya ilahi. Semakin besar wilayahnya, semakin tinggi kemungkinan harta karun seperti itu akan muncul di dalamnya, memungkinkan penduduknya mendapat manfaat dan meningkatkan kekuatan vaksi itu secara keseluruhan. Jika sebuah vaksi cukup kuat untuk menaklukkan wilayah lain, itu berarti lebih banyak sumber daya dan lebih banyak kemakmuran bagi mereka, yang merupakan motivasi utama di balik perjuangan wilayah. Meskipun sekte matahari segudang memiliki banyak vaksi internal yang terpisah, total wilayah Orderia hanya sekitar seribu kali ukuran benua Flameyelo. Dengan kata lain, jika masing-masing vaksi itu memiliki wilayahnya sendiri, itu akan menjadi seukuran Archen Divine Realm, yang sudah merupakan area yang cukup luas. Namun penguasa surgawi menempati lebih dari setengah matahari, membual kekuatan pada skala yang sama sekali tak terbayangkan. Orang akan berharap bahwa ras yang kuat seperti itu akan dapat sepenuhnya menelan vaksi-vaksi yang lebih kecil dari segudang sekte satu per satu dan sepenuhnya mendominasi. Itu menimbulkan pertanyaan mengapa sekte surya segudang masih ada. Itulah kunci tujuan Tian Ming Alam Voitsky. Apa yang dia ketahui sejauh ini adalah bahwa keberadaan miriat solar sekte bergantung padanya dengan menggoda informasi dari percakapan. Alam Voitsky adalah tempat khusus di Orderia. Ini memiliki sejarah panjang, jauh lebih lama daripada para penguasa surgawi itu sendiri. Di dunia sumber nova ini, pergeseran kekuatan relatif sering terjadi, tetapi Alam Voitsky telah bertahan sepanjang waktu. Mengatakan bahwa Alam Voitsky adalah benua tanpa langit yang hanya memiliki satu rumah kayu dan satu cermin. Di dalam rumah kayu ada tempat yang disebut Istana Langit. Ada yang menyebutnya sebagai dunia itu sendiri. Tidak peduli siapa yang memasuki Istana Langit untuk berkultivasi, mereka akan muncul sebagai elit puncak di seluruh Orderia. Mereka yang tidak pernah mengungkapkan detail apa yang ada di dalamnya. Mereka juga bersatu untuk saling melindungi. Itu sebabnya Istana Langit adalah tempat perlindungan budidaya yang penuh dengan misteri. Setiap anggota Istana Langit terkenal di seluruh Orderia. Istana Langit adalah tempat yang dirindukan oleh Sekte Matahari Segudang. Siapapun yang menjadi anggota harus meninggalkan Sekte aslinya pada usia 500 tahun dan memasuki Istana Langit dengan benar untuk melayani mereka. Itu juga pilar utama dukungan untuk Sekte Surya Segudang, jadi tidak mengherankan jika sebagian besar anggotanya berasal dari Sekte juga. Tanpa memandang usia, masing-masing dari mereka adalah orang-orang terkuat di generasi mereka masing-masing. Tian Ming mengulangi semua informasi yang dia dapatkan kepada Xiao Xiao dan Ling Feng. Dengan kata lain, siapapun yang dapat berkultivasi di alam Voitsky dan menjadi anggota Istana Langit akan secara otomatis didorong ke puncak kekuasaan. Belum lagi, para penguasa surgawi tidak berani menyentuh mereka karena organisasi. Baik. Kata Ling Feng. Sepertinya begitu. Paling tidak, tidak ada status yang lebih tinggi daripada menjadi anggota Istana Langit sejauh menyangkut para penguasa surgawi, kata Tian Ming. Berkat Istana Langit, Sekte Matahari Segudang dapat mempertahankan front persatuan melawan para penguasa surgawi meskipun memiliki perjuangan internal yang konstan. Sky Palace. Mengapa itu terdengar familiar? Kata Archeon Finn. Apakah kamu tahu tentang itu? Sepertinya aku ingat bahwa para penjarah langit membentuk banyak Istana Penjarah Langit di banyak dunia bintang di masa jayanya. Aku ingin tahu apakah keduanya terkait. Apakah kamu tahu hal lain? Jika faksi itu ada hubungannya dengan penjarah langit, maka Tian Ming harus pergi ke mereka tidak peduli apa. Tidak. Pikiranku terasa kacau sejak aku kembali ke Astral Skep Keteraturan. Rasanya ada banyak lubang di ingatanku. Orderia juga tidak menggunakan kalender yang tersebar di seluruh Astral Skep Keteraturan, jadi aku tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Saya tertidur cukup lama sebelum memulai budidaya simbiosis. Jadi kamu menjadi bodoh setelah tidur siang yang lama, kata Tian Ming. Tidak bisakah kamu mengatakannya dengan lebih baik? Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Archeon Finn telah mengatakan bahwa penjarah langit dulunya adalah hegemoni tatanan astral, tetapi sekarang ras keajaiban surgawi seharusnya disebut sebagai tembakan. Ia tidak tahu apa yang terjadi di antaranya, pertanda amnesianya. Bagaimanapun, saya masih tertarik dengan istana langit ini, kata Tian Ming. Yu Zikian tampak memuja setiap kali dia berbicara tentang anggota istana langit. Mistik mereka sangat kuat, dan sebelum mereka bergabung, masing-masing dari mereka adalah jenius top yang tidak berasal dari klan ordo surgawi. Setiap orang mendapatkan kesempatan mereka pada usia 20 hingga 30 tahun, dan begitu kesempatan itu terlewatkan, tidak ada harapan untuk mendapatkannya lagi. Meski begitu, itu adalah peluang satu dalam satu miliar, mengingat ada hampir satu miliar orang yang bersaing untuk itu. Tidak hanya itu, bahkan jika seseorang naik ke puncak, mereka harus menjalani banyak cobaan lainnya. Proses seleksi suci ini terjadi setiap 10 tahun sekali, tetapi anggota sejati hanya muncul sekali dalam satu abad atau lebih. Pada dasarnya, menjadi yang terbaik saja tidak cukup untuk menjadi anggota. Adapun mengapa Yu Zikian dan semua miliaran murid lainnya di bawah usia 30 tahun pergi ke alam Voitski, itu karena itu adalah kesempatan bagi mereka untuk menumbuhkan reputasi mereka. Bahkan jika mereka tidak naik ke atas, mereka masih akan menghormati sesama anggota sekte dan leluhur mereka jika mereka tampil dengan baik. Dengan kata lain, itu juga merupakan kesempatan bagi banyak sekte untuk menunjukkan potensi masa depan yang menjanjikan yang mereka miliki. Selama setiap turnamen, Orderia sangat gembira. Itu jarang penduduknya karena ukurannya yang tipis. Saat kelompok itu mendekati alam Voitski, mereka melihat sekelompok besar orang bepergian bersama. Selain miliaran peserta, banyak juga yang datang untuk meramaikan dan menikmati kemeriahan. Tian Ming terkesan dengan luasnya dunia ini, menyaksikan dari atas punggung Lanhuang. Dunia ini tampak seperti sedang terbakar. Semua orang tampak terburu-buru dan meledak-ledak. Ini adalah medan perang alami yang dibangun untuk mandi darah panas yang menyegarkan. Setiap orang di sini memiliki ambisi untuk mendominasi dunia dan menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Hanya dengan melihat dunia ini, Tian Ming merasakan darahnya sendiri mendidih. Apakah maksudmu kamu ingin membangun kerajaanmu di sini juga? Xiao Xiao berkata, dia benar-benar jeli. Kenapa tidak, aku akan sepenuhnya mendominasi semua orang dan menjadi satu-satunya penguasa mereka. Tian Ming berkata dengan penuh semangat. Jadi, kamu ingin menyatukan miriat solar sekte dan menelan para penghuni surga untuk menjadi kaisar matahari abadi. Xiao Xiao dengan bercanda berkata, itu benar, itulah yang akan saya lakukan. Saya ingin tahu apakah itu terlalu banyak. Tidak apa-apa, memiliki imajinasi yang kuat adalah hal yang baik. Udara dunia sumber Nova ini sepertinya terbakar. Itu membuat orang benar-benar gusar, memengaruhi mereka secara tidak sadar. Seluruh dunia seperti medan perang yang penuh dengan konflik dan perjuangan, yang pada gilirannya menyebabkan yang berbakat semakin menonjol, Ling Feng dikatakan. Soul Fin sedang berenang di sungai, mencoba mengejar Lan Huang. Tian Ming memperhatikan bahwa bahkan Soul Fin telah memasang wajah marahnya di depan sejak mereka tiba di matahari. Atmosfer dunia itu sendiri bahkan mempengaruhi kondisi mentalnya. Tian Ming memejamkan matanya dan sepertinya bisa mendengar tangisan prajurit yang tak terhitung jumlahnya menembus dirinya. Sumber Nova itu seperti racun, yang membuat orang tergila-gila padanya. Dia melihat ke bawah dan menyerap sumber Nova di sekitarnya. Meskipun telah disaring oleh formasi fusi matahari, itu masih racun ringan, yang bisa memicu keinginan seseorang untuk bertarung. Feng, Xiao Xiao, aku dulu tidak memiliki tujuan besar. Yang aku inginkan hanyalah bisa bersantai bersama keluarga dan teman-temanku dan hidup damai dengan bermartabat tanpa diganggu. Warisan penguasa, saya merasa ambisi saya meningkat. Saya ingin mendominasi dan menaklukkan, terutama setelah datang ke sini. Saat itu, yang paling banyak kami lakukan adalah mengambil sumber daya dari yang kami taklukkan. Tapi sekarang saya bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih kuat dari orang-orang dan tumbuh kuat tanpa henti. Kultivasi saya terkait dengan pemerintahan, jadi begitulah saya akan tumbuh lebih kuat. Ambisinya memang meningkat berkat sumber Nova, dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan awalnya. Belum lagi, saya juga akan dapat memperkuat orang-orang percaya dan pendukung saya. Mereka akan tumbuh lebih kuat bersama saya. Dia menarik nafas dalam-dalam, matanya yang hitam dan emas bersinar penuh gairah. Kalau begitu lakukan sesuai perintah hatimu. Jadilah seperti yang kamu inginkan, kata Xiao Xiao. Saudara Tian Ming, saya juga merasa sangat menarik. Perasaan ini menular. Dulu saya tidak punya alasan yang baik untuk bertarung. Yang saya inginkan hanyalah membawa King Yu kembali. Tapi setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya merasa darah saya juga mendidih. Jika kamu ingin menaklukkan matahari, aku akan menjadi senjatamu, kata Ling Feng dengan sungguh-sungguh. Dia sedikit berubah setelah diselamatkan dari ruang seno memori. Dia dulunya adalah seorang pemuda tanpa tujuan, tetapi sekarang dia melihat apa yang dia inginkan di Tian Ming, telah diselamatkan olehnya dua kali. Jika kamu benar-benar melakukannya, mungkin aku akan menunda pengembaraan untuk saat ini. Aku akan mengurus hal-hal kecil untukmu dan mungkin mendapatkan posisi resmi, kata Xiao Xiao. Aku mengizinkannya. Xiao Xiao, kamu akan menjadi kepala Kasim pertama, kata Ying Huo. Apakah kamu tidak punya akal sehat? Wanita tidak bisa menjadi Kasim, bentak Xiao Xiao. Baiklah, kalau begitu Feng akan menjadi Kasim, kata Ying Huo sambil tertawa. Ye Ling Feng tidak bisa menahan tawa. Pergilah melamun ke tempat lain, kata Tian Ming, melemparkan Ying Huo ke samping. Sambil mengeluh, Tian Ming melanjutkan, cukup melamun. Kita harus mulai dari dasar dunia ini. Kita akan mengambil langkah demi langkah. Pertama, kita akan bergabung dengan orang-orang ini dan berjuang untuk bergabung dengan Istana Langit. Bagaimanapun, memiliki status tinggi sehingga orang lain tidak akan berani melewati kita adalah yang paling penting. Kita tidak memiliki dasar apapun di sini, dan membutuhkan perlindungan. Jika tidak, kita hanya akan putus asa, seperti kita berada di bulan. Lebih baik berpihak pada kekuatan yang kuat, kan? Saya juga agak ingin tahu tentang seberapa kuat orang lain di sekitar usia kita, mengingat sumber daya dan sumber nova yang dapat mereka akses. Ye Ling Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan setelah semua yang dia alami, dia juga jauh lebih dingin. Dia terdengar seperti pembunuh alami yang tatapannya saja bisa merenggut nyawa. Lebih baik jangan membual untuk saat ini, jangan sampai orang lain mencoba mengeluarkan cacing kecil itu dari perutmu, kata Tian Ming. Saudaraku, memikirkan apa yang telah terjadi, Ling Feng tampak sedikit pucat. Bunga akan selalu mekar lagi, tapi masa muda tidak akan pernah datang dua kali. Tidak perlu terlalu dipikirkan, yang perlu kita lakukan hanyalah bergerak maju tanpa penyesalan. Baik, Ling Feng mengangguk, aku harus memberitahumu sesuatu yang lain tentang King Yu, jadi besiaplah untuk itu, kata Tian Ming dengan serius, berbalik untuk melihat arah umum wilayah penguasa surgawi. Baik, penguasa ordo surgawi dikenal sebagai Kaisar Matahari. Dia adalah petarung terkuat di seluruh Orderia dan menguasai separuh dari seluruh dunia, jadi dia harus ditakuti. Dia telah mengadopsi King Yu dan menjadikannya pewarisnya. Dengan kata lain, King Yu adalah calon permaisuri Orderia berikutnya. Dia juga dianggap sebagai jenius teratas Orderia. Meskipun dia dianggap memiliki awal yang sangat terlambat dibandingkan dengan yang lain, berkat bimbingan pribadi Kaisar Matahari, dikatakan bahwa dia menebus kesalahannya, awal yang lambat. Itulah yang dia dengar dari Yu Zikian. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Ye Ling Feng bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Kedengarannya bagus, tapi aku punya firasat yang mengatakan itu tidak. Tian Ming merasa bahwa ayah baptisnya tidak akan bercanda tentang hal-hal ini. Berdasarkan surat itu, kedengarannya tidak bagus. Baiklah. Jadi jika kita bisa bergabung dengan Istana Langit, kita mungkin bisa sedikit membantu King Yu, kan? Biarkan aku memberitahumu hal menarik lainnya. Apa itu? Kaisar Matahari memiliki julukan lain Kaisar yang gigih. Dikatakan bahwa dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun seusianya. Sekarang, dia adalah orang yang paling kuat di Matahari. Tian Ming menahan tawanya, tetapi tidak bisa menahan tawa. Karena itu, orang tuanya menamainya Wudi, artinya tiada tanding. Dan nama belakangnya Li. Jadi nama lengkapnya adalah Li Wudi. Ye Ling Feng benar-benar terperangah. Koma-koma. Tidak ada malam di order ya? Hanya sinar cahaya konstan dengan panas untuk menemani mereka. Embusan hangat menyapu punggung Lan Huang saat Yu Zikian berbaring di atasnya. Dia telah mencoba menghibur juniornya, Mo Yu Ling, hanya untuk disingkirkan sekali lagi oleh ejekannya. Ini sudah berakhir untukku sekarang. Ini semua salahmu, orang menyebalkan tua. Kamu bersikeras memberiku semacam tubuh pil tertinggi, menyebabkan kultifasiku naik dan turun secara tak terduga, dan tepat saat aku akan menyelamatkan gadis itu, kesusahan, kamu menyebabkan resesi pil. Sekarang aku telah kehilangan segalanya, aku berada di titik terendah. Maaf, saudaraku, aku telah membuatmu menderita bersamaku. Ada gambar kuali hitam besar di kulitnya di bawah pakaiannya. Itu tampak kuno dan tampaknya memiliki sisik, yang masing-masing tampaknya terbuat dari kuali kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah suara kuno datang dari dalam kuali besar. Kamu anak nakal, aku hanya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Saya menggunakan semua yang saya peroleh sepanjang hidup saya untuk memalsukan Anda, tetapi Anda mengeluh karena ketidaknyamanan kecil. Itu hanya gadis muda. Sekali resesi pil Anda sudah lewat, Anda akan memiliki kekuatan yang setara dengan jenius tertinggi. Gadis Anda itu akan segera menyesalinya dan terbang ke pelukan Anda. Berhenti membual. Resesi pil terus datang kembali setiap hari. Tahun-tahun ini, saya mengalami kurang dari tiga lonjakan listrik. Di lain waktu, saya terjebak mencoba menipu orang lain. Tahukah Anda betapa sulitnya ini bagi saya? Saya aku selalu takut aku akan diekspos dan dipukuli. Jika bukan karena kamu membutuhkan begitu banyak pil ilahi, aku tidak perlu berpura-pura menjadi jenius untuk mendapatkan sumber daya. Yu Zikian mengeluh. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Apakah itu sikap yang harus kamu miliki jika kamu ingin mencapai hal-hal hebat? Begitu tubuh pil tertinggimu terbentuk, kamu akan melambung ke puncak kekuasaan. Pintu istana langit akan terbuka untukmu. Kapan saya masih hidup? Saya dikenal sebagai dewa pil tertinggi. Bahkan jika Anda adalah babi yang sama sekali tidak berguna, saya akan dapat memberi Anda makan sampai Anda menjadi bintang. Lalu berapa lama lagi? Terus saja menunggu. Aku tidak bisa, aku ingin pamer. Gan-gangan, apakah kamu tumbuh dengan memakan kotoran guk-guk? Saya Yu Zikian, bukan gan-gangan. Satu, apa bedanya? Mereka pada dasarnya terlihat sama. Gah, terserah. Aku tidak mau repot-repot membuang terlalu banyak air liur padamu. Biarkan aku mengingatkanmu satu hal. Apa itu? Dari ketiganya, pemuda berambut hitam memiliki vita yang menakutkan. Ku rasa dia memperhatikanku. Kalau begitu, bukankah kita sudah selesai? Tidak, orang ini tidak memiliki hubungan dengan musuhku. Dan sejujurnya, kedua pria ini, saat mereka masih muda, memiliki bakat terbaik. Mereka mungkin berasal dari faksi puncak di Orderia. Jangan pernah melewati mereka, dan pastikan untuk tetap dekat dengan mereka. Percayalah, itu akan baik untukmu. Baiklah, jika kamu terlalu jauh mengatakan itu, aku harus menebalkan kulitku dan menyedotnya. Ayolah, kamu berencana untuk menjilat sepatu bot mereka sejak awal, kan? Diam, ini disebut jaringan. Koma-koma. Tian Ming dan Ling Feng berdiri di atas kepala Lan Huang. Berbalik, mereka melihat Yu Zikian tersenyum saat dia datang. Ada seorang lelaki tua di tubuhnya, kata Ling Feng. Apa maksudmu? Tian Ming bertanya. Dewa puncak yang jiwa ilahinya bertahan setelah kematian memilikinya. Kakek Portabel, kalau begitu dia sama sekali bukan jenius palsu. Akankah Yu Zikian menjadi teman atau musuh? Itu adalah sesuatu yang harus dia tentukan sendiri. 1. Yu Zikian ditulis sebagai ketiga karakter tersebut terlihat mirip dengan Gan. 1145. Yu Zikian merendahkan dirinya dengan senyumnya yang biasa di wajahnya. Ada apa? Tian Ming bertanya. Oh, aku hanya bosan. Karena kita cukup beruntung untuk bertemu, mari kita bicara tentang kehidupan dan mengenal satu sama lain lebih baik. Yu Zikian bersandar ke tanduk besar Lan Huang dan melihat kekejauhan. Ketika alam Voitski terbuka, para pemuda heroik berkumpul. Aku ingin tahu berapa banyak jenius top yang akan lahir dekade ini. Cakrawala yang dilihatnya dibelokkan oleh panas berkat udara panas. Orang normal tidak akan mampu menahan cuaca seperti ini sama sekali. Apakah Istana Azure Seoul memiliki informasi tentang Sekte Matahari Segudang? Tian Ming bertanya. Tentu saja, meskipun banyak sekte dan kerajaan menyembunyikan kejeniusan mereka sebelum memamerkannya di acara tersebut, masih ada jejaknya. Pengumpulan intelijen Istana Azure Seoul tidak akan melewatkan mereka. Katanya dengan bangga. Kalau begitu biarkan aku memilikinya, kata Tian Ming, mengulurkan tangannya. Apa? Informasi. Tian Ming tersenyum, menggendong dagunya. Bos, ini tidak akan berhasil. Dilarang menyebarkan informasi di luar Istana Azure Seoul. Tidak apa-apa, kita akan berdagang. Ini akan menjadi win-win. Baik, Yu Zikian mengeluarkan formasi kecil dari cincin spasialnya. Kebanyakan orang di antara miliaran kontestan adalah umpan meriam, jadi mereka tidak dicatat. Kami hanya memiliki file yang terbaik dari yang terbaik. Ada sekitar seribu dari mereka. Kami memiliki informasi tentang kemampuan, keunikan, tingkat kekuatan, dan bahkan foto-foto mereka. Formasi tersebut terlihat mirip dengan yang digunakan oleh Divine Moonrise untuk merekam seni pertempuran. The Moon Knight Patio mengukir formasi itu di pohon bambu. Namun, yang ada di Orderia jauh lebih rumit dan bisa mengarsipkan semua informasi tentang begitu banyak orang. Tanpa sepatah kata pun, Tian Ming mengambil formasi intelijen. Dia sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang musuh yang mungkin harus dia hadapi. Setelah mengalami apa yang dia alami di alam bulan ilahi, dia tahu betapa buruknya tidak memiliki dukungan atau dukungan sama sekali, seperti yang dia lakukan sekarang di Orderia. Jika dia ingin kesempatan untuk tumbuh kuat, dia perlu mencari pendukung. Tidak ada pembicaraan tentang martabat sebelum itu. Jadi tujuan pertamanya adalah untuk bergabung dengan Istana Langit dan menjadi seseorang yang tidak bisa diganggu begitu saja oleh orang-orang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat ke dalam eksperimen berhadapan dengan para pembudidaya yang telah ada selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Paling tidak, dia juga harus mengikuti turnamen untuk mengetahui kekuatan umum orang-orang yang akan dia lawan. Formasi intelijen adalah hal yang luar biasa. Untungnya bagi Tian Ming, sebagian besar kontestan berusia di bawah 30 tahun. Dia percaya dia dan Ling Feng akan memiliki kesempatan bertarung. Berdasarkan apa yang dia dengar dari Yu Zikian, turnamen bisa berlangsung dari 3 bulan hingga 1 tahun, jadi mereka punya cukup waktu dan tidak akan dikerumuni seperti sebelumnya. Tian Ming memeriksa bagian dalam formasi dan menemukan bahwa itu terbagi menjadi ribuan wilayah, masing-masing dengan visual dari murid-murid teratas dari sekte matahari segudang dan detail tentang kemampuan mereka. Entry pertama adalah Yu Zikian. Bunyinya Yu Zikian, manusia biasa. Konstelier tingkat keempat. Jenius teratas dari generasi saat ini di Istana Azure Seoul. Bakat pemurnian pil puncak. Murid utama. Guru pembela Menara Azure Seoul, Jiang Qingliu. Seorang master terkenal akan melahirkan murid yang luar biasa, potensi masa depannya tidak terbatas dan dia adalah kandidat untuk Istana Langit. Sisanya adalah rahasia. Tian Ming terdiam ketika dia selesai membaca. Siapa yang membuat entry ini? Tuanku, kata Yu Zikian dengan canggung. Tidak heran itu adalah entry pertama. Meskipun sisanya rahasia, itu sudah cukup bagus untuk mengungkapkan levelnya. Jadi kamu seorang konstelier tingkat 4? Yah, kadang-kadang, ku rasa. Anggap saja itu membual. Dia memang mengatakan bahwa Istana Azure Seoul adalah faksi kelas 2. Karena itu, seorang konstelier tingkat keempat seperti dia adalah murid utamanya. Itu adalah tolok ukur yang baik untuk sisa pemuda di faksi lain. Di orderia, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dianggap remaja, sedangkan mereka yang berusia di bawah 50 tahun dianggap dewasa muda. Mereka masih cukup jauh dari Voitsky Rilem, jadi Tian Ming punya waktu untuk terus membaca tentang musuh potensial. Bos, bukankah kamu mengatakan itu pertukaran? Di mana informasimu? Yu Zikian bertanya. Oh, aku tidak punya. Sial, kau mempermainkanku. Kamu punya masalah dengan itu? Tidak, bos. Aku punya firasat kamu mungkin bukan milik faksi atau kerajaan sama sekali. Aku pikir kamu mungkin mewarisi warisan dari elit serigala tunggal, kan? Itu akan menjelaskan mengapa teman-teman barunya tampak agak tidak tahu tentang dunia, dan bahkan membutuhkan informasinya. Jangan terlalu dipikirkan. Latar belakang kami normal, dan kami masih jauh dari sekuat konstelier tingkat 4 seperti Anda, kata Tian Ming sambil tersenyum. Berhenti menggosok garam di lukaku. Aku tidak. Kamu pasti akan bangkit ketika waktunya tepat, kata Tian Ming sambil menepuk bahunya. Kalau begitu, aku akan menuruti kata-katamu. Koma-koma. Kelompok itu telah melakukan perjalanan selama 3 hari sejauh ini. Semakin jauh mereka pergi ke sungai, semakin padat awan yang menyala di atas. Angin kencang dan panas bertiup di atas sungai terus-menerus. Jadi orderia tidak memiliki alam ajaib. Itulah kesimpulan yang didapat Tian Ming dari informasi yang dia dapat dari Yu Zikian, yang bahkan belum pernah mendengar tentang ras surgawi yang luar biasa. Ada sebutir telur abu-abu kecil di telapak tangan Tian Ming yang terus memantul dengan semangat setiap hari. Anak kecil, tidak ada gunanya menjadi tidak sabar. Kudengar hanya ada dua tempat yang mengarah ke Suncore, satu di wilayah penguasa surgawi dan yang lainnya di Istana Langit. Aku hanya bisa memberimu nutrisi yang kamu butuhkan setelah bergabung dengan yang terakhir. Telur itu melompat dan menabrak kepala Tian Ming. Bersikap baik, dia dengan hati-hati meraihnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang tajam. Dia panik, karena telurnya pecah. Apa, tanpa kekuatan yang cukup untuk mengisi bahan bakar penetasan, kamu akan hancur. Panik, dia buru-buru melepaskannya. Ketika dia membuka matanya untuk melihat, dia melihat bahwa telur itu tidak retak sama sekali. Sebaliknya, itu telah terbelah menjadi dua yang terlihat dan terasa benar-benar sama. Keduanya memiliki dua titik hitam kecil. Siapa di antara kalian yang kelima? Kedua telur itu terus melompat dan menabrak kepalanya. Hei, kenapa kamu tiba-tiba belajar headbutt? Tian Ming mencoba mencakar mereka. Bodo amat. Mereka terbelah menjadi empat telur dan terus berbenturan. Kembalilah. Kau nakal. Primordial Chaos Beast benar-benar datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, jadi Tian Ming tidak repot-repot memikirkannya. Semua telur itu adalah telur kelima yang sama. Suatu hari, akhirnya akan menetas dan dia akan melihat sendiri apa maksud semua ini. Sebelum Sian-Sian menetas, Tian Ming mengira itu akan menjadi semacam kupu-kupu, hanya untuk akhirnya menjadi pohon. Jadi sulit untuk menebak apa yang ada di telur kelima, atau lebih tepatnya, telur. Ketika mereka kembali ke ruang kehidupan, Ying Huo dan yang lainnya terkejut melihat nomor mereka. Ayam bro, mari kita bagi di antara kita sendiri dan rebus. Sian-Sian sudah ngiler ketika membayangkan bagaimana rasanya telur itu. Telur abu-abu itu bergetar dan terbelah menjadi delapan sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Hahaha, mereka bersenang-senang mengejar telur-telur kecil itu di ruang angkasa. Koma-koma, setelah menghabiskan beberapa hari dengan Yu Zikian, Tian Ming kurang lebih memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja di Orderia. Dia juga mengingat ribuan peserta plus teratas, dari level mereka, ke binatang buas mereka, hingga seni pertempuran mereka. Bukan masalah besar baginya dengan Trisoul Prime. Menurut standar Divine Moon Race, mencapai tingkat kelima dari tahap ascension sebelum usia 50 adalah layak. Namun, hanya mereka yang naik sebelum 20 yang dianggap jenius di sini, dan para jenius teratas bahkan bisa menjadi rasi bintang pada usia 30. Berdasarkan informasi itu, Yu Zikian adalah salah satu tokoh teratas dari sekte matahari segudang, peringkat 10 besar di antara 1 miliar. Tidak heran juniornya sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkannya. Hari-hari ini, Mo Yuling menghindari Yu Zikian seperti wabah, terus-menerus kesal. Yu Zikian datang dengan bersemangat dan berkata, Saudaraku, tuanku secara pribadi akan datang untuk menjemput rekan-rekan muridku yang tersebar karena serangan suaka supraklut. Dia seharusnya ada di suatu tempat di bawah sana. Segera, kita akan bergabung dengan ribuan azure soul. Murid istana, apakah kalian bertiga masih ingin bepergian denganku? Tidak masalah. Ayo tetap bersama, kata Tian Ming. Masih ada beberapa jalan sebelum mereka tiba di tempat tujuan, jadi Tian Ming masih membutuhkan pemandu. Tapi begitu mereka sudah cukup dekat, mereka bisa dengan mudah melakukan perjalanan bersama dengan orang banyak. Besar, cukup langka dari sekian banyak orang lain, aku bertemu denganmu. Aku ragu untuk berpisah denganmu begitu saja. Jangan bilang kau jatuh cinta pada penampilanku. Yu Zikian berkata, terkejut. Tidak, aku hanya ingin tahu bagaimana kamu akan mengubah situasimu ketika kamu bergabung dengan mereka. Tian Ming berbalik dan melirik Mo Yuling. Dia jelas tampak berniat mengekspos bakat palsu Yu Zikian. Jangan khawatir, tuanku diyakinkan olehku sejak lama. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia tidak akan percaya, kata Yu Zikian dengan percaya diri. Kalau begitu, kurasa aku punya pertunjukan yang bagus untuk dinantikan. Tuan Yu Zikian, Jiang Qing Liu, seharusnya berada di antara para elit teratas orderia. Tian Ming belum melihat apa yang bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar kuat di matahari, jadi itu pasti akan menjadi pengalaman belajar yang baik. Seberapa kuat seseorang yang telah berkultivasi selama ratusan atau seribu tahun. Koma-koma. Berkat fakta bahwa tidak ada malam di orderia, Tian Ming menjadi kurang sensitif terhadap berlalunya waktu. Sekitar enam jam kemudian, suara keras datang dari belakang. Tian Ming, Ye Ling Feng, dan Xiao Xiao semua menoleh untuk melihat dan melihat banyak awan hijau naik dari Cakrawala. Tampaknya ada binatang raksasa yang menyerbu ke arah mereka di tengah awan hijau. Panjangnya setidaknya dua kilometer. Jika bukan karena ukuran orderia, binatang itu bisa menutupi seluruh langit. Tian Ming bisa merasakan keagungannya dari jauh. Di tengah awan ada dua bola cahaya yang bersinar, masing-masing berisi banyak bintang. Secara alami, Tian Ming tahu bahwa mereka adalah mata binatang itu. Ada lebih dari 6.000 dari mereka. Ini dengan mudah adalah binatang yang hidup dengan jumlah bintang tertinggi yang pernah dilihatnya. Setelah Ying Huo mendapatkan mana universal, ia memiliki 4.800 bintang. Di antara penduduk muda orderia, jumlah bintang itu termasuk yang teratas. Syukurlah, Ying Huo dan yang lainnya dapat mengambil manfaat dari mana yang mengesankan yang telah ditemukan oleh para dewa bulan. Dikatakan bahwa umur konstelier adalah sekitar 2.000 tahun, dengan paru pertama adalah waktu puncak pertumbuhan sedangkan yang kedua adalah waktu degenerasi. Tian Ming mencatat bahwa binatang ini mungkin sudah dianggap setengah baya sekarang. Binatang itu meraung, menyebabkan Yu Zikian berbalik. Ini Kilin Azureski tuanku. Dia berdiri dan melambai ke arah binatang itu. Yu Zikian bukan seorang Beastmaster, juga bukan pengguna totem. Sebaliknya, dia tidak memiliki bakat itu dan adalah manusia normal. Sebenarnya metode kultivasi yang digunakan manusia normal adalah dasar dari para Beastmaster dan pengguna totem. Meskipun mereka lebih lemah jika dibandingkan dengan pengguna totem atau Beastmaster dengan peringkat yang sama, jumlah mereka yang banyak berarti, secara statistik, akan ada lebih banyak jenius berbakat di antara mereka. Menguasai, Tian Ming meminta Lan Huang kembali ke ruang hidupnya saat kilin biru langit mendekat. Dihadapkan dengan binatang yang begitu besar, bahkan Lan Huang tampak seperti naga kecil. Binatang itu berhenti di depan Tian Ming dan sisanya dan awan hijau mulai menghilang, memungkinkan Tian Ming melihat bentuk aslinya. Itu memiliki sisik biru berbentuk seperti awan dan aura agungnya membuatnya tampak seperti binatang kemakmuran, terutama matanya yang seperti langit. Tian Ming melihat ribuan pria dan wanita muda di punggung binatang itu yang tampak tidak berbeda dengan remaja dari benua Flameyelo. Untungnya, Tian Ming sendiri terlihat agak muda, jadi dia tidak terlalu menonjol. Kebetulan, Tian Ming telah mengetahui tentang apa yang terjadi pada murid-murid Istana Azuresoul. Mereka telah mengirim lebih dari 10 ribu murid menuju alam Voitski dalam beberapa kelompok. Karena para pemimpin kelompok tidak begitu kuat, mereka tidak dapat secara efektif menangkis para pengganggu yang tak tahu malu dari Suaka Supraklut. Marah? Istana Azuresoul mengirim elit mereka, Jiang Qing Liu, untuk mengumpulkan semua murid bersama dan mengantar mereka ke alam Voitski. Adapun mengapa Suaka Supraklut menyerang mereka sejak awal, itu karena Yu Zikian, murid utama. Bakat dan kekuatannya jauh di atas siapapun di sekte kelas 2, mengejutkan banyak dari mereka. Sebagai musuh Bebu Yutan mereka, Suaka Supraklut didorong ke dalam keputus asaan, mungkin karena takut Yu Zikian akan mendapatkan pengakuan dari Istana Langit. Sedikit yang mereka tahu bahwa bahkan penguasa tingkat 10 yang normal dari mereka akan menyebabkan Yu Zikian melarikan diri dengan menyedihkan. Setelah ribuan murid melihat Yu Zikian, mereka menghela nafas lega. Kakak senior, kakak senior masih hidup, itu bagus. Sudah ku bilang dia diberkati dengan keberuntungan. Dia pasti tidak akan mati. Dengan bakatnya, dia pasti memiliki cara untuk bertahan hidup. Tian Ming memperhatikan bahwa Yu Zikian telah benar-benar berubah di tengah sorak-sorai. Dia mengeluarkan kipas, membuka lipatannya, dan dengan ringan mengipasi dirinya dengan ekspresi dingin. Itu memberinya aura kendali dan kepastian. Dia benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Pada saat itu, lampu hijau muncul di depan Yu Zikian. Oh muridku, akhirnya aku menemukanmu. Setelah mendengar tentang penyergapan, aku bergegas karena takut kehilanganmu. Itu akan membuang-buang bakat. Guk-guk-guk-guk supraklut sangtuari tidak mendukung bahkan yang paling dasar sekalipun, kesopanan umum dan melakukan sesuatu seperti itu. Namun, jangan khawatir. Sekarang saya ada di dalam gambar, mereka akan membayar harganya. Pria berambut putih mengenakan jubah biru longgar dan memiliki rambut acak-acakan. Namun, tatapannya tajam. Dia hanya santai ketika dia memastikan bahwa Yu Zikian benar-benar baik-baik saja. Tuan, tenanglah. Para pecundang itu bahkan tidak bisa menyentuh rambutku, kata Yu Zikian, berdeham. Seperti yang diharapkan dari muridku. Kamu bertindak dan hadir sebagai krim tanaman. Jiang Qingliu mengacungkan jempolnya di depan semua orang, sangat mengejutkan Tian Ming. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Yu Zikian benar-benar meyakinkan tuannya dengan saksama. Apakah tuannya juga ikut campur? Kakak senior luar biasa seperti yang diharapkan. Yu Zikian dipuji setinggi langit oleh rekan-rekan muridnya. Sekarang, tetap di tempat dan bersiap untuk berangkat. Suasana hati Jiang Qingliu begitu baik sehingga kumisnya tampak ceria. Dia menembak murid pribadinya dengan tatapan puas. Pada saat itu, sebuah suara tak terkendali pecah. Tuan, kalian semua. Kamu telah dibohongi olehnya. Mo Yuling mengungkapkan kebenarannya, terlihat agak bingung saat dia melakukannya. Yu Zikian tidak memiliki konstelasi sama sekali. Ketika dia dikejar oleh orang-orang dari suaka Supraklut, dia bahkan lebih lemah dari penguasa langit Heptaglory. Dia hanya selamat karena beberapa orang asing datang untuk menyelamatkan kita. Pikirkanlah, dia adalah pada dasarnya telah mengasingkan diri tanpa melawan siapapun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia kuat selama beberapa kali dia bertarung, kemenangannya semua aneh. Dia pasti menggunakan semacam trik. Dia hanya penipu yang mencoba mendapatkan sumber daya sekte meskipun menjadi seseorang yang normal. Dia merasa jauh lebih baik setelah mengatakan bagiannya. Dia mengalihkan pandangannya yang gemetar ke arah Yu Zikian dan berkata, kakak senior, aku benar-benar tidak secara eksplisit mencoba untuk melawanmu. Namun, alam Voitsky bukanlah istana Azuresol. Jika kamu terus menyebarkan reputasi palsumu seperti itu, kamu pada akhirnya harus menghadapi kontestan sekuat yang kamu katakan. Kamu akan mempermalukan seluruh sekte dan kita sesama murid. Aku tidak bisa membiarkan penipu sepertimu mengecewakan kita semua. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Ada apa, sister-mu? Kakak senior selalu memperlakukanmu dengan baik. Itu benar. Dia sangat menjagamu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padanya? Serius? Ketika kakak senior mengalahkan konstelasi tingkat 3,5 tahun yang lalu pada usia 18 tahun di depan puluhan ribu saksi, termasuk banyak senior, dia menggunakan konstelasinya. Bagaimana itu bisa palsu? Tidak ada yang percaya padanya tidak peduli seberapa tulus dia muncul. Banyak dari mereka secara pribadi menyaksikan pertarungan itu. Mo, berhenti main-main, kata Jiang King Liu, berdeham dan melambai agar dia datang. Menguasai, Mo Yuling berlutut dan mulai menangis. Aku benar-benar tidak main-main. Aku sedang dalam pelarian dengannya dan dia benar-benar tidak sekuat yang kamu kira. Kamu juga memeriksanya dan tidak menemukan bekas luka, kan? Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera dari pertempuran? Aku benar-benar khawatir dia akan mempermalukan seluruh Istana Azure Soul di depan semua sekte lain. Tidak akan sulit baginya untuk membuktikan dirinya juga. Suruh saja dia melawan beberapa dari kita. Dari mereka yang memanggil dengan hormat. Dia kakak senior, setidaknya sepertiga dari mereka bisa mengalahkannya. Sekte Matahari Segudang semuanya memiliki murid utama untuk setiap generasi yang diakui memiliki peringkat di atas semua murid lain dari generasi yang sama. Cukup omong kosong. Jiang King Liu menjadi agak gila. Dia secara pribadi telah mengasuh Yu Zikian, jadi menerima keraguan dan tantangan semacam ini, dan dari murid pribadinya yang lain, sangat menyebalkan. Yu Zikian adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Tuan, reputasi Istana Azure Soul dipertaruhkan. Dia bersujud dengan semua kekuatan yang dia miliki, masih meneteskan air mata. Bagaimana dengan ini, kata seorang pemuda berjubah putih. Rambutnya dijalin dengan garis-garis putih dan hitam. Salah satu alisnya berwarna hitam, dan yang lainnya berwarna putih. Jika bukan karena akting Yu Zikian, pemuda ini akan terlihat jauh lebih menarik. Kakak senior, lawan aku dan tunjukkan pada mereka sepersepuluh dari kekuatanmu. Itu akan cukup untuk membuat sister mau diam. Dia tampaknya memiliki kepribadian yang tenang, meskipun dia menatap berlatih ke arah Yu Zikian dengan keinginan yang kuat untuk bertarung. Ini Bai Junce, betapa sombongnya dia untuk menantang kakak senior. Meskipun dia murid kepala instruktur, dia bukan tandingan kakak senior lima tahun lalu selama duel mereka. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tian Ming memperhatikan Bai Junce dengan cermat. Dia baru berusia dua puluhan, tapi dia sama kuatnya dengan Sovereinsy. Itu hanya bisa berarti bahwa dia cukup kuat untuk menempati peringkat seribu teratas di antara miriat solar sekte. Tidak heran Sovereinsy mengatakan bahwa dia adalah yang terlemah dari Hepta Banes. Impian Divine Moon Race adalah untuk berkultivasi dengan sumber Nova sekali lagi. Perbedaannya lebih dari mengejutkan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yu Zikian. Mereka mengira dia akan bermasalah, tetapi dia tampak benar-benar tenang. Bai Junce, kamu bukan tandinganku lima tahun yang lalu. Apakah kamu layak melawanku sekarang? Jangan khawatir, aku akan mengajarimu dengan baik begitu kita kembali ke Istana Azuresoul. Keyakinan dan sikapnya jelas bukan pemalsu. Itu adalah keyakinan murni yang hanya bisa dimiliki oleh seorang jenius sejati. Meskipun Mo Yuling masih ingin mengatakan sesuatu, Jiang Qingliu kehilangan kesabarannya. Dia memelototinya dan membentak, baiklah, berhenti membuang-buang waktu. Ayo pergi. Tuan, saya menemukan tiga teman yang ingin bepergian bersama kami, kata Yu Zikian dengan hormat. Lakukan sesukamu. Jiang Qingliu menatapnya dalam-dalam. Tuan, apakah Anda meragukan saya? Aku sudah mempertaruhkan reputasiku padamu, jadi aku hampir tidak punya pilihan sekarang. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Mari kita perjelas, jika kamu membuat masalah untukku, aku akan menjadi orang pertama yang menusukmu, mengerti. Jangan khawatir, apakah saya pernah membuat kesalahan ketika itu benar-benar penting. Jika Anda melakukannya, kami berdua akan hancur dan Istana Azuresol tidak akan lagi memiliki tempat bagi kami. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah menjadi lubang hitam, menghonsumsi pil sekte yang tak terhitung jumlahnya. Anda tahu apa ini cara? Tentu saja, saya harus berterima kasih banyak kepada sekte tersebut. Saya pasti akan membayar mereka kembali, kata Yu Zikian. Lupakan membayar mereka kembali, pastikan untuk tidak meninggalkan saya dalam reruntuhan. Saat pasangan master dan murid sedang mengobrol, Tian Ming dan yang lainnya naik ke belakang kilin biru langit. Sekarang, mereka hanya bisa beristirahat di belakang kilin yang cepat tanpa harus bekerja keras menuju alam Voitski. Koma-koma, kilin Azureski berlari melintasi tanah yang luas, dilingkari oleh angin yang berkobar sepanjang waktu. Tian Ming dan yang lainnya duduk di sudut dan menyaksikan Yu Zikian terus bertindak sepanjang waktu saat dia dihujani kekaguman, terkejut melihat bagaimana dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Ada terlalu banyak orang di sini, jadi tidak ada yang benar-benar memperhatikan bagaimana mereka bangun. Ada sekitar 100 elit senior yang memimpin kelompok itu selain Jiang Qing Liu, salah satunya bernama Qing Xi. Dia adalah orang terkenal di Istana Azuresou. Seperti Bai Jun Che, dia juga murid dari kepala instruktur. Meskipun dia berusia lebih dari satu abad, penampilan luarnya menyerupai seorang wanita berusia 20-an. Dia berdiri bersama Bai Jun Che saat mereka melihat Yu Zikian. Kakak senior, apakah menurutmu ada yang aneh dengannya juga? Bai Jun bertanya. Ya, meskipun dia hanya murid Jiang Qing Liu, sumber daya yang dia dapatkan 10 kali lipat dari kita. Jika kita telah mengasuh yang lemah selama ini, itu benar-benar akan menjadi lelucon besar, kata Bai Jun Che. Dia telah bersembunyi sepanjang waktu, dan hanya benar-benar bertarung beberapa kali. Bagaimana rasanya bertarung dengannya bertahun-tahun yang lalu? Qing Xi bertanya. Itu terasa nyata. Tapi Mo Yu Ling adalah juniornya. Dia mungkin tidak akan berbohong tentang ini. Pasti ada yang salah. Reputasinya terlalu besar, dan bahkan seluruh sekte terpengaruh. Ada terlalu banyak orang yang reputasinya dipertaruhkan jika dia mengecewakan kita. Kita mungkin masih berhasil jika kita mengeksposnya tepat waktu. Tapi Jiang Qing Liu melindunginya dan mencegah kita bertindak. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukan pendekatan. Apakah si kentut tua itu ingin menggandakan kesalahannya? Lihat ke sana, kata Qing Xi, menunjuk ke arah Tian Ming dan yang lainnya. Tiga orang luar, apakah mereka teman Yu Xi Qian? Itu benar. Aku bertanya pada Mo Yu Ling tentang mereka. Dia bilang merekalah yang menyelamatkannya. Mereka juga menuju ke alam Voitski dan mereka sepertinya bukan rasi bintang. Apa rencanamu, kakak senior? Karena mereka adalah teman-temannya, reputasinya terikat pada mereka. Mungkin mencoba membuat beberapa konflik dan mengacaukan mereka. Jika kita mempermalukan mereka dan Yu Xi Qian tidak membela mereka, mari kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana jika Jiang Qing Liu tanpa malu melindunginya? Jangan khawatir tentang itu. Biarkan aku yang menanganinya. Kita harus membuat konflik dan mengekspos Yu Xi Qian sepenuhnya sebelum kita tiba di alam Voitski. Tian Ming hanya ada di sana untuk mencari tumpangan, tetapi dia secara tidak sengaja telah menarik perhatian beberapa orang. Dia saat ini duduk dengan Xiao Xiao dan Ling Feng sebagai pemuda dengan alis hitam dan putih kebetulan lewat di mana dia dengan sekelompok sepuluh orang atau lebih. Mereka berhenti di depan Tian Ming dan memelototi mereka. Pemimpin kelompok itu tidak lain adalah murid dari kepala instruktur, Bai Jun Che, yang diakui sebagai wakil kepala murid kelompok itu setelah Yu Xi Qian. Sebuah hantu. Bai Jun Che mengangkat alisnya saat dia memeriksa Ling Feng. Di matanya ada ekspresi cemohan. Meskipun hantu juga humanoid, dan berasal dari nenek moyang yang sama dengan manusia normal, percabangan telah terjadi begitu lama sehingga mereka tidak dianggap sama lagi. Orderia juga merupakan tempat di mana manusia mendominasi, jadi hantu adalah minoritas. Meskipun mereka memiliki vaksi yang telah meningkat dalam sejarah panjang bintang, mereka pada dasarnya telah sepenuhnya dihilangkan sekarang. Yang tersisa adalah mereka yang bertahan di pinggiran seperti tikus selokan. Tian Ming dan yang lainnya tidak menyadari bahwa prasangka semacam ini ada di Orderia. Ordo surgawi memandang rendah klan cabang mereka, klan cabang memandang rendah ras rutbis, yang pada gilirannya memandang rendah manusia normal yang juga membenci hantu. Meskipun hantu adalah pejuang yang kuat dan biasanya lebih unggul dari yang lain pada tingkat yang sama, mereka dipandang sebagai yang terendah dalam hirarki karena keadaan saat ini. Banyak sekte dan kerajaan tidak menerima mereka sebagai murid, jadi mereka hanya bisa mengandalkan warisan dari jenis mereka sendiri untuk melakukannya. Karena itu, kelompok itu tersenyum mengejek pada Tian Ming dan yang lainnya, meskipun alasannya tidak mereka ketahui. Ling Feng hanya menatap Bai Junce dan mengabaikannya. Tidak mengherankan, Bai Junce dengan dingin berkata, Tidakkah menurutmu hantu itu kotor? Mengapa kamu bergaul dengannya? Mereka rela makan apa saja untuk memperkuat tubuh mereka. Mendengar itu, Tian Ming berkata, Oh, saya mengerti sekarang. Anda di sini untuk menghasut masalah untuk melihat apakah Anda dapat memaksa tangan Yu Zikian dengan mempermalukan kami, kan? Bai Junce dan yang lainnya terkejut. Kamu orang yang tajam. Tidak menyangka kamu akan melihat alasannya begitu cepat. Dia melepaskan kepura-puraannya sepenuhnya. Ini bukan plot yang canggih, kata Tian Ming. Kalau begitu, teman, kamu mengerti bahwa Yu Zikian juga hanya macan kertas, kan? Kesombongannya sangat menyebalkan untuk sedikitnya. Lalat sepertimu harus pergi ke tempat lain. Berhenti mengganggu kami, kata Tian Ming lugas. Lalat, kamu sudah selesai. Ekspresi Bai Junce segera memburuk. King Zi telah mengatakan bahwa Tian Ming dan yang lainnya bahkan tidak berada pada tahap konstelasi. Belum lagi, informasi Istana Azuresoul tidak berisi apapun tentang mereka. Jadi kemungkinan mereka terlalu tidak penting untuk diberi peringkat. Bai Junce sama sekali tidak takut pada mereka. Lagi pula, seseorang yang perlu menumpang dari mereka tidak mungkin sekuat itu. Seorang jenius sejati akan dikawal oleh para senior dari vaksi mereka ke alam Voitski sejak lama. Meskipun Yu Zikian adalah pengecualian karena Jiang Qingliu adalah orang yang agak santai dan awalnya membiarkan murid-muridnya bepergian sendiri. Sudah berakhir untukku. Tian Ming berpura-pura menahan tawa, mencoba meniru akting Yu Zikian. Dia menepuk bahu Ling Feng dan berkata, Feng, orang ini mencari masalah. Pergi beri dia pelajaran. Lagi pula, dia sudah lama tidak melihat Ye Ling Feng bertarung. Jadi dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Itu bisa membantu perencanaan masa depannya. Baik, Bai Junce tidak menyangka pemuda berambut hitam itu akan menyerang sebelum dia melakukannya. Tongkat hitam segera muncul di tangan Ling Feng dan datang dengan kekuatan besar ke arah Bai Junce seperti naga berbisa. Kakak senior, hati-hati. Banyak murid memperingatkan. Bai Junce terkejut sekaligus marah. Dia memanifestasikan pedang panjang di tangannya dan dengan ringan menangkis tongkat itu. Setelah ledakan yang menggema, dia terlempar dan jatuh dari kilin yang bergerak, sangat mengejutkan ribuan orang lainnya. Bai Junce seharusnya berada di tingkat langit Orde ke-12, tapi dia adalah manusia rutbis muda. Terlepas dari usianya, dia hampir sekuat soferensi, kata Tian Ming. Apakah menurutmu Feng bisa menang? Xiao Xiao bertanya. Ayo kita tonton. Tian Ming yakin pada Ye Ling Feng. Dia adalah penerus warisan primordial Demon Lord. Belum lagi, 80 ribu vitae hidup di lautan kesadarannya dan dia juga telah menghonsumsi banyak senofins dalam kesulitannya sebelumnya. Tidak mungkin dia menjadi lemah setelah melalui semua cobaan itu. Tidak heran jika Tian Ming dan Ye Ling Feng sekuat mereka di usia 20-an. Pertumbuhan kehendak kekaisaran Tian Ming adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Namun, sejak datang ke Orderia, dia menemukan bahwa dia tidak jauh berbeda dari orang lain pada usia yang sama. Orang-orang di sini sangat mengesankan. Di Orderia ada elit berusia sekitar 1000 atau 2000 tahun yang tidak diragukan lagi di ketinggian yang hanya bisa diimpikan oleh Tian Ming setelah ribuan tahun berkultivasi. Tian Ming bahkan tidak terlalu mengesankan di antara mereka yang berusia di bawah 30 tahun di Orderia, dan orang-orang di atas 50 dianggap muda di sini. Perbaikan Tian Ming baru-baru ini adalah karena percepatan pertumbuhannya setelah akhirnya mematahkan kutukan Livesbane dan Tret Mahatahunya. Ketika berkultivasi sebagai dewa, tidak jarang beberapa orang mengasingkan diri selama beberapa dekade pada suatu waktu. Dia harus perlahan belajar bagaimana mengendalikan hukum dunia sendiri pada saat ini. Saat Tian Ming dan Xiao Xiao sedang berbicara, Ye Ling Feng menyusul Bai Jun Che dan bertarung di tanah. Apa yang mereka lakukan? Jiang Qing Liu berteriak dari kepala Kilin. Kilin turun dari langit dan menyebabkan cukup banyak awan debu terbentuk. Saat Yu Zikian hendak berteriak agar mereka berhenti, dia menyadari bahwa Tian Ming tenang. Dia buru-buru datang setelah memastikan tidak ada yang memandangnya dan bertanya, Bos, ada apa? Apakah kamu tidak mengerti? Mereka ingin memaksamu untuk mengungkapkan kemampuanmu dengan memprovokasi kami, kata Tian Ming. Orang itu adalah murid dari kepala instruktur. Dia iri padaku karena memiliki akses ke sumber daya yang jauh lebih baik daripada dia, kata Yu Zikian dengan susah payah. Jangan khawatir, kita hanya perlu menyekolahkannya sedikit. Yu Zikian terdiam sejenak, lalu mengacungkan jempol ke Tian Ming. Kemudian, dia pergi ke tuannya dan berkata, Orang tua, biarkan saja. Lihat saja, teman baruku lebih dari yang terlihat. Itu adalah sesuatu yang dia yakini. Kakek portabelnya telah mengatakan sebanyak itu, untuk pertama kalinya, sebenarnya. Lebih dari yang terlihat, siapa mereka? Jiang Qingliu bertanya. Aku tidak tahu. Yu Zikian menjawab dengan canggung. Siapa nama mereka? Haha, itu pasti pertunjukan yang bagus. Lihat, awan yang menyala cerah hari ini. Yu Zikian mencoba mengubah topik pembicaraan. Pergi sana. Jiang Qingliu mengalihkan perhatiannya ke Ye Lingfeng. Dia tidak berpikir bahwa pertempuran itu akan mengejutkannya. Tubuh pemuda hantu ini sekuat manusia normal. Dia mungkin belum mengkonsumsi binatang buas yang hidup. Adapun kekuatan jiwanya, itu setidaknya pada tingkat jiwa agung ketiga. Jiwa bisa dibudidayakan. Pada titik kekuatan tertentu, itu kemudian akan berubah. Levelnya adalah jiwa ilahi pertama, jiwa umum kedua, jiwa agung ketiga, dan jiwa kekaisaran keempat yang legendaris. Tanpa secara eksplisit mengembangkan Vita, bahkan seorang konstelier mungkin tidak mencapai tingkat jiwa umum kedua, apalagi yang ketiga. Banyak penatua di atas lima abad di Orderia mungkin tidak memiliki tingkat jiwa yang tinggi sama sekali. Namun di sini ada seorang pemuda di bawah 30 dengan jiwa agung ketiga. Di mata murid-murid lainnya, Bai Junce adalah legenda, kedua setelah Yu Zikian. Satu-satunya alasan levelnya belum setinggi itu adalah karena dia baru berusia 19 tahun, 6 tahun lebih muda dari murid utama mereka. Mengingat bakatnya, dia akan menjadi konstelier tingkat kedua atau ketiga pada usia 25 tahun. Dan dibandingkan dengan Yu Zikian, dia memiliki keuntungan besar dia adalah seorang kuat bismaster. Mereka menyaksikan kedua pemuda itu jatuh ke tanah. Pertempuran antara hantu dan manusia rutbis sangat menghibur, untuk sedikitnya. Bai Junce telah ditekan sejak awal, meskipun harga diri dan kemarahannya tidak memungkinkan dia untuk mengalah. Dia memanggil keempat binatang yang terikat hidupnya, masing-masing dengan lebih dari 4.000 bintang. Sejak kematian Liu Qinghuan, Tian Ming belum pernah melihat bismaster lain sekuat Bai Junce, meskipun Jiang Qingliu tidak menghitungnya sejak dia senior. Empat binatang Bai Junce semuanya besar, dua yang hitam dan dua yang putih. Tubuh mereka tampak seperti singa, ditutupi bulu tebal. Mereka juga memiliki sayap yang membentang hampir 1 kilometer. Namun, kepala mereka bukanlah kepala singa, melainkan kepala kambing. Itu adalah kombinasi dari hewan yang lembut dan pemangsa yang ganas. Seperti kilin, mereka dikelilingi oleh awan. Mata mereka begitu dalam sehingga mereka sepertinya bisa melihat menembus semua ilusi. Mereka berdiri berdampingan dengan Bai Junce di tengah. Pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat cukup berpengaruh. Banyak remaja putri kagum dengan pesonanya. Tian Ming bisa mencium kejeniusan pada dirinya. Binatang buasnya adalah umpan empirean, binatang buas dengan garis keturunan puncak. Bakat bismaster biasanya ditentukan oleh jumlah dan spesies binatang yang mereka miliki. Bai Junce memiliki empat binatang dari spesies yang mengesankan, jadi dia setara dengan ordo surgawi dengan tujuh cincin kutukan real deal, tidak seperti soferensi. Bai Junce berdiri dengan megah, memegang pedang artefak dewa kelas empatnya, monokromik dao, dikelilingi oleh empat bias besar. Kesulitan sebelumnya yang dia hadapi Ye Lingfeng tampaknya menguap dalam sekejap. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Lingfeng dengan tatapan menghina. Hantu sepertimu harus berlutut dan lari dengan ekor di antara kedua kakimu. Satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah serangan Ye Lingfeng. Dia memegang pilar penekanan jahatnya di satu tangan itu adalah senjata yang setara dengan pedang Grand Orient. Di bawahnya adalah Solfin berkepala tiga, enam tangan. Binatang itu telah menemani Lingfeng cukup lama, dan telah memulihkan kekuatan yang dulu dimilikinya. Di alam bulan ilahi, Ye Lingfeng tidak banyak mengeluarkannya, jadi tidak ada yang akan menghubungkannya dengan iblis malam yang telah mereka usir beberapa waktu lalu berdasarkan Solfin saja. Karena hantu tidak memiliki totem atau binatang buas yang hidup, Solfin terlihat sedikit tidak pada tempatnya. Itu meraung dan mengerang seperti tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Siapapun akan berpikir bahwa itu hanya binatang buas biasa, seandainya tidak muncul dari tubuhnya. Sementara binatang buas seperti itu memiliki potensi tempur, mereka tidak dapat berkembang, jadi mereka dianggap jauh lebih lemah daripada binatang buas yang hidup. Koma-koma, pertempuran jenius pertama di Orderia akhirnya terjadi, dengan Tian Ming memperhatikan dengan seksama sebagai penonton. Ye Ling Feng hanya di tingkat langit decapat, jadi dalam hal kekuatan mentah, dia bukan lawannya. Namun, serangannya membuat timbangan menguntungkannya. Bai Junce mengeksekusi seni Dewa Dunia Ketiga, Bagua Skypiers. Itu adalah gerakan yang bahkan lebih kuat dari Moon Knight Subduet Strike, bahkan sampai ke aspek niat pedang, dan jauh lebih kompleks. Meskipun dieksekusi tanpa totem, ia mampu memanifestasikan variasi yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Ki berkumpul dan membentuk diagram Bagua, setiap helainya dibuat dari pedang Ki hitam dan putih. Pedang Bagua Ki dengan liar terbang melintasi langit menuju kepala Ye Ling Feng. Namun, dia hanya menonton dengan dingin. Mungkin karena warisan dari Primordial Demon Lord, dia terlihat seperti pembunuh jiwa setiap kali dia tidak tersenyum. Saat Bai Junce menyerang, dia mengirim umpannya untuk mengepung Ye Ling Feng, dua di antaranya menggunakan kemampuan mereka. Yang lain menyerang langsung ke arahnya dan Solfin dan menyerang dengan cakar raksasanya. Dua kemampuan yang dilepaskan ke arahnya adalah pusaran air surgawi dan penjara bumi. Karena Baes Empyrean adalah binatang dari tipe air dan tanah, mereka sangat diuntungkan karena dekat dengan sungai Virelotus. Pusaran air surgawi menyedot air dari sungai untuk membentuk pusaran luar biasa yang menyusut hingga lebarnya hanya satu meter. Kompresi memungkinkannya untuk mencapai efek api neraka Ying Huo, mengancam untuk merobek Ye Ling Feng menjadi serpihan jika dia tertelan di dalamnya. Adapun penjara bumi, itu dimanifestasikan dalam bentuk beberapa tombak yang keluar dari bumi, puluhan ribu di antaranya. Mereka kemudian berubah menjadi tali yang diikat satu sama lain, membentuk sangkar kompleks yang terbuat dari batu ordrian. Berkat terus-menerus terkena sumber nova, bahkan batu normal lebih sulit daripada artefak kesusahan dari benua flame yellow. Tombak itu mirip dengan puluhan ribu artefak ilahi kelas 1. Dari gerakan-gerakan itu, Tian Ming tahu bahwa wakil kepala murid itu tidak mudah menyerah. Dengan kekuatan itu, Bai Junce bisa menjelajahi alam bulan ilahi tanpa hambatan. Sayang sekali dia menandingi Ling Feng, yang sama sekali tidak terganggu oleh serangan yang akan datang. Dia bisa menggunakan kemampuan, api hitam meledak dari seluruh sudut tubuhnya. Menyebarkan, api hitam menyapu tiga baes di sekitarnya. Kemampuan ini disebut kutukan jiwa neraka. Tidak seperti hantu normal, kemampuan Ye Ling Feng dieksekusi menggunakan vita kuatnya, yang semakin meningkatkan potensinya. Api hitam itu tampak lemah dan para baes tidak terlalu memperdulikan mereka. Tetapi ketika mereka mulai membakar tubuh mereka, nyala api menyerbu lautan kesadaran mereka dan mulai membakar vitae mereka, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Mereka jatuh ke tanah, berkedut dan menjerit, menyebabkan pohon yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya tumbang dan bahkan menghalangi seluruh sungai. Kemampuan mereka hancur sebelum mereka bisa menyentuh Ling Feng para baes benar-benar kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Murid-murid lain dari Istana Azure Seoul menyaksikan dengan mata terbelalak. Bahkan Jiang King Liu memperhatikan betapa menakutkannya Ye Ling Feng. Bai Jun Che segera mendengar jeritan binatang buasnya dan keluhan mereka tentang rasa sakit melalui koneksi telepati mereka. Itu hanya satu pertukaran pukulan, dan inilah hasilnya. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Serang dia dan hentikan kemampuannya. Kata salah satu baes. Serangan Bai Jun Che telah menyelimuti seluruh tubuh Ling Feng. Di tengah kipedang hitam dan putih, pemuda berambut hitam itu tiba-tiba mendongak, matanya berkilat dengan sinar merah yang mematikan. Saat dia berlapis baja, Bai Jun Che tidak bisa melihat gerbang primordial yang berputar-putar di dadanya. Pada saat itu, jeritan mengental darah terdengar. Ye Ling Feng mengulurkan dua jari dan mendorongnya ke pelipisnya, menyebabkan kepalanya tampak terbelah. Namun, dia tidak berdarah. Semua orang menyaksikan saat dia menarik belati merah darah dari lubang di kepalanya. Dia telah mencabut senjata dari kepalanya. Tapi itu bukan artefak suci biasa. Sebaliknya, ada kekuatan jiwa yang menakutkan memancar dari belati. Dia memantapkan kekuatan jiwanya. Dia pasti memiliki jiwa agung ketiga, dan yang tertinggi pada saat itu. Jiang Qing Liu membentak sambil memukul kepala Yu Zikian. Di mana kamu menemukan teman seperti itu? Dia tidak bisa dipercaya. Yah, kamu tahu apa yang mereka katakan. Burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama, kata Yu Zikian tanpa malu-malu. Mereka berhenti berbicara dan menyaksikan Ye Ling Feng menekan tiga Bais dengan satu kutukan jiwa neraka. Sekarang, dia memegang tongkat di tangan kanannya dan belati di tangan kirinya saat dia menyerang Bai Jun Che. Belati itu sebenarnya adalah jenis kemampuan lain, yang disebut Heart Percher Soul Blade. Siapapun tanpa jiwa yang cukup kuat akan langsung mati jika tertusuk kris. Itu juga bekerja dengan sangat baik melawan Totem, mampu menghancurkan sepenuhnya terra yang terbuat dari Totem. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa beregenerasi. Ye Ling Feng menyerang dengan tongkatnya menggunakan Black Moon Bewilderman, seni dewa tingkat kedua yang telah dia pelajari di bulan. Itu tidak terlalu kuat, karena dirancang untuk pengguna Totem, jadi itu tidak dapat menghentikan diagram Bagua Skypiers. Namun, formasi dari Evil Suppression Pilar dapat digabungkan dalam serangan untuk mengurangi sebagian besar serangan musuh. Tongkatnya bentrok dengan monokromik Dao, mengeluarkan bunyi dentang saat tongkat itu dikirim terbang. Namun, Ling Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengikat Bai Junce, menyebabkan dia menangis kesakitan. Kemudian, dia menusukkan dengan hertpercher Soul Blade miliknya. Bai Junce panik dan memblokir dengan tangannya. Ketika belati menusuk kulitnya, itu berubah menjadi cairan dan memasuki tubuhnya, segera menyebabkan dia pucat dan menggeliat kesakitan di tanah. Gah! Pembuluh darah terlihat di sekujur tubuhnya saat dia berguling-guling dengan menyedihkan. Pertempuran sudah berakhir, berakhir dengan kekalahan total Bai Junce dan semua umpannya. Keadaan menyesal pemuda itu menyebabkan murid-murid lain bergidik beberapa dari mereka bahkan panik dan menangis. Berhenti, Jiang Qingliu berkata, Feng, Tian Ming memanggil. Ye Ling Feng mengulurkan tangannya dan menarik belati dari tubuh Bai Junce, menyarungkannya kembali ke kepalanya dalam tontonan yang mengerikan. Rasa sakit Bai Junce segera menghilang, tetapi dia tetap di tanah dengan anggota tubuhnya melebar dan lemah, tatapannya kosong. Teman, aku dari ras jiwa neraka. Aku bukan hantu, kata Ling Feng sambil mengambil tongkatnya dan memanggil Solvin yang masih terjerat dengan umpan terakhir. Itu berhasil menjepitnya, mendominasi dengan kekuatan fisik dan spiritualnya. Ketika menggigit umpan, Tian Ming memperhatikan bahwa Solvin menggigit vitanya. Ye Ling Feng bisa menghonsumsi Terae, Archeon Feng bisa menghonsumsi Kaili, dan Solvin bisa menghonsumsi yang paling penting dari jiwa tripartit Vita. Tian Ming memiliki ketiga Sol Skurges di sisinya. Dia memutuskan dia harus berbicara dengan Ling Feng tentang kemampuan memakan Vita Solvin, tapi sekarang bukan waktunya. Belum lagi, Solvin hanya menggigit Vita dan tidak menghabiskannya seluruhnya. Bai Junce tidak pantas membunuh binatangnya. Itu hanya pertarungan sederhana. Ketika Ling Feng kembali ke sisi Tian Ming, murid-murid lain memandangnya dengan hormat. Seorang pemuda acak yang mereka temui di sepanjang jalan benar-benar berhasil mengalahkan murid nomor dua mereka. Dia pasti bukan seseorang yang bisa diganggu. 1150, semua orang dengan gugup memelototi Tian Ming dan yang lainnya. Mereka adalah teman murid utama. Itu benar. Murid utama pasti berteman dengan tokoh-tokoh top di orderia. Seharusnya tidak mengejutkan kalau mereka mampu melakukan sebanyak ini. Bai Junce benar-benar membuat dirinya menjadi acar. Saat yang lain sedang mengobrol, King Zi mengambil Bai Junce. Melihat jiwanya yang terluka dan betapa traumanya dia, dia merasa tidak enak. Kakak senior, aku Bai Junce masih memiliki ketakutan di matanya. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana dia kalah. Itu menakutkan. Jangan katakan apa-apa. Ini tidak baik. Aku akan mencari kesempatan untuk bertindak ketika Jiang King Liu tidak melindunginya. Kita akan melihat apakah Yu Zikian benar-benar lemah, katanya dengan suara pelan. Jika kamu mengeksposnya, si tua kentut Jiang King Liu akan kehilangan muka karena ini, kan? Tidak hanya itu. Jika mereka berdua bekerja sama untuk menipu sekte dari sumber daya kita, instruktur kepala kita dan Dewan Azure Soul akan memberikan penilaian kepada mereka. Bentaknya, dia sangat berharap Yu Zikian itu palsu. Bagaimanapun, tuannya, pembela menara Azure Soul, hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki binatang buas atau totem yang hidup. Manusia normal seperti dia tidak pantas mendapatkan kemuliaan seperti itu. Belum lagi, bahkan murid dari kepala instruktur seperti mereka berdua harus mengakomodasi murid pribadinya. Koma-koma, teman-teman, tuanku ingin berbicara dengan kalian semua, kata Yu Zikian dengan sangat rendah hati sambil mengipasi dirinya dengan santai. Lima wanita cantik di kipasmu agak terlalu cantik, bukan? Tian Ming berkata, mengingat lukisan Jiang Yu sepanjang perjalanan kembali ke ibu kota ilahi yang disebut kecantikan sempurna. Dibandingkan dengan gambar di kipas, lukisan itu jauh lebih rendah. Kelima wanita di penggemar Yu Zikian memiliki kecantikan seperti peri. Masing-masing dari mereka menawan dan bermartabat senyum mereka mempesona dan mata mereka tampak hidup. Ye Ling Feng telah memberitahunya bahwa itu bukan sekadar lukisan, melainkan penggambaran lima jiwa artefak. Tidak seperti jiwa tripartit, jiwa artefak bukanlah jiwa makhluk hidup. Sebaliknya, mereka adalah bagian dari artefak ilahi terbaik. Haha, tidak peduli betapa cantiknya mereka, itu tidak ada gunanya. Aku tidak bisa menyentuh mereka. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan adik perempuanku, yang berdaging dan berdarah. Dia tertawa. Suatu hari mereka akan keluar dari artefak dan merobek telingamu, kata Tian Ming. Wow, kamu luar biasa. Aku tidak tahu kamu bisa tahu. Bagaimanapun, hanya jiwa artefak yang bisa muncul. Ini bukan masalah besar, kata Tian Ming. Dia tidak memberitahunya bahwa dia tahu tentang kakek portabelnya juga. Kembali ke topik yang ada. Tuanku ingin berbicara denganmu. Tentu saja. Tian Ming membawa Xiao Xiao dan Ling Feng bersamanya. Mereka mengikuti Yu Zikian ke kepala kilin, menarik beberapa tatapan saat mereka lewat. Jiang Qingliu berdiri sendirian di kepala kilin saat dia melihat ke depan di sepanjang sungai yang tak berujung. Salam, Senior Jiang. Tian Ming tidak berani membuang berat badannya di depan senior yang kuat seperti itu. Ahem teman, siapa namamu? Tian Ming tidak mengungkapkan namanya pada awalnya karena dia khawatir tentang kabar dari alam bulan ilahi sampai di sini. Tapi itu sudah sekitar sebulan dan sepertinya tidak ada yang salah. Belum lagi, ada terlalu banyak orang di alam semesta yang luas ini yang memiliki nama yang sama. Saya Li Tian Ming. Ketika dia selesai, dia meminta Xiao Xiao dan Ling Feng memperkenalkan diri mereka juga. Ling Feng hanya mengatakan dia adalah Feng, karena masalah iblis malam adalah masalah besar. Kalian bertiga tampak seperti pemuda yang mengesankan. Bisakah Anda memberi tahu saya siapa tuan Anda, atau faksi apa yang Anda miliki? Jiang Qing Liu bertanya. Dia mulai memperhatikan mereka sejak Ling Feng menunjukkan kehebatannya, dan melihat Tian Ming bertindak sebagai pemimpin mereka membuatnya semakin penasaran. Jiang Senior, kami diperintahkan untuk merahasiakannya, kata Tian Ming. Begitukah, tuan-tuanmu tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang mengesankan. Tian Ming hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orderia terlalu luas dan ada terlalu banyak bakat tersembunyi di sekte matahari segudang, banyak di antaranya terbang di bawah radar. Ada banyak yang dulunya pion tanpa nama setengah milenium yang lalu, hanya untuk melejit ketenarannya secara tiba-tiba. Selain Jiang Qing Liu, bahkan sekte kelas satu mungkin tidak memiliki informasi tentang semua elit di Orderia. Namun, jika Anda memasuki Voidsky Realm dan mendapatkan formasi partisipasi, Anda harus mendaftarkan pengawasan Anda. Sky Palace dan Myriad Solar Sekte membutuhkan informasi itu. Jika Anda tidak menyatakannya dengan jelas, Anda tidak akan diizinkan untuk bergabung, kata Jiang Qing Liu. Apakah begitu? Tian Ming tidak tahu sama sekali tentang itu. Lalu apa yang kamu rencanakan? Merasakan percikan inspirasi? Tian Ming berkata, itulah alasan kami ingin berpergian dengan Yu Zikian. Kami bertanya-tanya apakah ada kesempatan bagi kami untuk menjadi murid Istana Azure Seoul dan memperjuangkannya. Jiang Qing Liu memasang ekspresi lucu. Tuan, mengapa Anda tidak setuju? Saya ingin bisa menepati janji saya. Kata Yu Zikian, kakeknya, telah memintanya untuk tetap dekat dengan Tian Ming, jadi dia menjadi murid akan sempurna untuk itu. Jiang Qing Liu tertawa terbahak-bahak. Teman, bukankah ini kesepakatan yang terlalu bagus untuk Istana Azure Seoul kita? Kalian bertiga adalah orang-orang berbakat, namun Anda akan meningkatkan reputasi sekte kami jika Anda berjuang untuk kami. Tidakkah Tuan Anda merasa tidak enak tentang itu? Tentu saja tidak. Lagi pula, mereka lebih suka bersembunyi. Istana Azure Seoul adalah tempat yang tepat baginya untuk membangun sebuah yayasan di Orderia, jadi Tian Ming tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dia tidak hanya akan menyelesaikan masalah identitasnya, dia juga akan bisa mendapatkan bantuan dari Jiang Qing Liu. Itu bisa membuka banyak pintu. Tian Ming tidak khawatir Jiang Qing Liu akan menyakiti mereka. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan kesan yang cukup bagus. Belum lagi, latar belakang misterius Tian Ming bisa berarti dia didukung oleh kekuatan yang lebih besar, jadi Jiang Qing Liu pasti tidak akan main-main dengan mereka. Tidak mungkin tiga orang di Orderia bisa menjadi sekuat itu tanpa dukungan apapun. Semakin banyak Tian Ming mencoba menyembunyikannya, semakin kuat orang-orang yang mendukungnya. Jiang Qing Liu tertawa. Dia terpana oleh penampilan Ling Feng dan tidak mengira mereka akan meminta untuk bergabung dengan sektenya begitu saja. Meskipun Xiao-Siao terlihat biasa saja, Tian Ming tidak terlihat sedikit pun lebih lemah dari Ling Feng. Jika mereka melakukannya dengan baik di alam Voitski yang mewakili Istana Azure Seoul, Jiang Qing Liu juga akan mendapat manfaat darinya dan akan mendapatkan lebih banyak suara di sekte tersebut. Jiang Senior, saya kira itu terlalu banyak untuk ditanyakan kepada Anda, kata Tian Ming dengan sopan. Tidak, itu pasti tidak. Faktanya, kamu akan membantu kami. Tentunya Tuan tidak akan menolak hal seperti itu, kan? Yu Zikian berkata, dengan putus asa mengedipkan mata pada Tuan-nya. Ehem, Jiang Qing Liu berdeham. Meskipun dia terlalu senang untuk setuju, dia berpura-pura serius. Yah, ini bukan tidak mungkin. Ini masalah kecil, dan menang-menang bagi kita. Aku akan membuat pengumuman resmi bahwa kalian bertiga adalah murid kehormatanku. Kalau begitu. Karena Tian Ming dan yang lainnya meminta untuk bergabung, dia menjadikan mereka murid kehormatannya. Tidak seperti murid pribadi seperti Yu Zikian, Jiang Qing Liu dapat dengan mudah menyingkirkan mereka jika mereka menyebabkan masalah. Tetapi jika mereka memberikan jasa, Jiang Qing Liu juga akan mendapat manfaat darinya. Itu sempurna. Terima kasih, senior Jiang. Kata Tian Ming. Baiklah. Di depan orang lain, pastikan untuk memanggil saya Tuan, kata Jiang Qing Liu, tangan di belakang punggungnya. Dipahami. Ini adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Jiang Qing Liu tahu bahwa Yu Zikian tidak begitu stabil. Plus, dia masih bisa membuangnya jika semuanya berjalan ke selatan. Tuan, karena kami tidak ingin mengekspos Tuan kami yang sebenarnya, kami membutuhkan Anda untuk membuat cerita latar, kata Tian Ming. Itu bukan masalah. Saya akan mengumumkan bahwa Anda adalah murid yang saya bimbing untuk kembali ke kota asal saya, kata Jiang Qing Liu. Terima kasih. Tian Ming sekarang memiliki identitas yang bisa diagunakan untuk bergabung dengan kompetisi di alam Voitski, serta perlindungan seorang senior. Selama dia tidak menyebabkan terlalu banyak masalah, Jiang Qing Liu seharusnya tidak memiliki masalah. Salah untuk melindunginya. Bentrokan Ling Feng dengan Bai Jun Che ternyata cukup berguna. Koma-koma. Mereka bertiga menerima lambang resmi yang menandai mereka sebagai murid. Karena murid-murid lain tidak mengetahui detailnya, mereka tidak terpengaruh. Tian Ming saat ini berdiri di atas kepala kilin, melihat kekejauhan. Di depan mereka ada medan perang di mana satu miliar orang akan bertarung, alam Voitski. Bos, Yu Zikian memanggil. Ada apa? Tian Ming bertanya. Ingatlah untuk memanggilku murid utama di depan orang luar. Tes-tes, sepertinya kakekmu di sana menaruh harapan besar pada kita. Yu Zikian benar-benar membeku. Apakah kamu sudah tahu? Yu Zikian bertanya dengan gugup. Tentu saja, sesuatu seperti itu tidak bisa disembunyikan dari mataku, kata Tian Ming sambil tersenyum. Mengingat betapa ragunya Yu Zikian untuk memberitahu orang-orang tentang hal itu, mungkin tuannya Jiang Qingliu mungkin juga tidak mengetahui detailnya. Saya tahu kami tidak akan bisa menyembunyikannya dari Anda setelah melihat betapa kuatnya jiwa ilahi Brother Feng. Namun, itu bukan sesuatu yang saya coba sembunyikan. Semua orang tahu bahwa saya memiliki warisan yang kuat. Padahal, aku masih berharap kamu bisa menjaga ini dari yang lain, kata Yu Zikian dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Kita berada di kapal yang sama, jadi kita akan saling menjaga. Besar, Tian Ming adalah penyelamat Yu Zikian, tetapi berkat Yu Zikian, dia juga bisa mendapatkan identitas yang tepat di Orderia. Dia harus terus mengandalkan Azure Soul Palace dan kerjasama Yu Zikian untuk berbaur secara nyata. Kilin Azureski melanjutkan jalannya. Di tengah suara angin yang bertiup, Tian Ming sedikit banyak bisa mendengar murid-murid lain mengobrol tentang mereka. Ketiganya adalah murid kehormatan Tuan Jiang. Tidak heran mereka begitu kuat. Mereka pasti menerima semacam bimbingan darinya. Kemampuan mengajar Tuan Jiang benar-benar mengesankan. Selain murid utama, saya mendengar ada tiga murid kehormatan lainnya di lima besar peringkat bintang kekaisaran. Saya tidak berpikir mereka akan terungkap di sini. Kakak senior Feng bahkan lebih kuat dari itu. Kakak senior Bai? Jadi bukankah itu berarti tiga murid teratas Istana Azuresoul semuanya adalah murid Tuan Jiang? Seharusnya begitu. Tuan Jiang sangat mengesankan. Dia dikatakan termasuk di antara sepuluh yang paling kuat di sekte secara keseluruhan. Murid-muridnya dari generasi ini bahkan lebih unggul dari murid-murid kepala instruktur. Para murid sekarang memandang Jiang Qing Liu dengan sangat berbeda, dipenuhi dengan kekaguman. Kalau dipikir-pikir, mengapa Tuan Jiang menunggu sampai hari ini untuk mengungkapkan ketiga murid kehormatannya? Ini untuk melindungi mereka, tentu saja. Bagaimanapun, mereka masih muda. Seseorang juga tidak boleh mengungkapkan kartu truf mereka di awal. Banyak sekte lain merahasiakan murid berbakat mereka sebelum alam Voitski terbuka untuk elemen kejutan. Murid utama kami, misalnya, jarang berjuang untuk mencegah informasi intelijen tentang dia dikumpulkan dan dibocorkan. Setiap orang yang berusia di bawah 30 tahun dianggap tidak berbeda dengan anak-anak di Orderia. Di era ini, para jenius berbakat adalah fondasi masa depan. Untuk sekte atau vaksi manapun, warisan adalah yang paling penting untuk memastikan supremasi mereka di masa depan. Mengesampingkan Tuan Jiang, saya mendengar bahwa lebih dari setengah dari semua jenius dari satu generasi disembunyikan sebelum alam Voitski terbuka. Mereka akan muncul berbondong-bondong tiba-tiba. Ini akan menjadi kompetisi siapa yang memiliki lebih banyak kartu truf tersembunyi. Para murid sama sekali tidak curiga dengan asal-usul Tian Ming dan yang lainnya, jadi identitas mereka akhirnya aman. Itu sangat penting, mengingat bagaimana soferensi dapat melacak asal-usulnya kembali ke benua Flameyelo dan membawa bencana ke dalamnya. Memiliki identitas sampul terlalu penting, karena tidak ada cara untuk menghindari melintasi siapapun di dunia yang didorong oleh obsesi terhadap perselisihan dan persaingan. Aku tidak takut musuh kita akan kuat, aku hanya khawatir mereka akan menjadi gila. Koma-koma, hari-hari ini, Tian Ming dan yang lainnya menghabiskan banyak waktu bersama Yu Zikian dan mengenal banyak murid lainnya. Percakapan berlangsung meriah. Mengingat kepribadian Tian Ming yang ramah dan Yu Zikian yang menjaminnya, dia berhasil mendapatkan beberapa teman dalam beberapa hari yang singkat. Saya perhatikan bahwa Anda semakin terlihat seperti penduduk asli matahari, kata Xiao Xiao, merasa sedikit kehilangan kata-kata. Untuk terus menang, kita harus mengenal diri sendiri dan musuh kita. Kita juga harus tetap beradaptasi dengan adat setempat, kata Tian Ming. Lepaskan aku dari kepalsuan, kamu hanya alami dalam bersosialisasi. Xiao Xiao tidak bisa menahan senyum. Saat ini, geng itu bersama-sama, kecuali King Yu. Jadi, tekanan pada mereka tidak terlalu besar. Mereka dapat melepaskan diri dan bersenang-senang, bahkan binatang buas yang terikat kehidupan di ruang terikat kehidupan mereka. Belum lagi, kekuatan hidup Fei Ling semakin kuat di dalam tubuh Sian Sian. Tian Ming merasa dia semakin pulih. Ketika Ling Er bangun, banyak hal akan berubah. Aku ingin tahu seberapa kuat dia nantinya. Tim kita yang terdiri dari lima orang akan lengkap ketika kita menemukan King Yu. Dia akan bersama dengan teman, saudara, dan kekasihnya. Mereka akan saling melindungi. Ini adalah hari-hari yang sangat dirindukan Tian Ming. Pada hari-hari berikutnya, dia fokus bertanya pada Yu Zikian tentang alam Voitski. Kakak senior Li, kamu benar-benar tampan. Dari waktu ke waktu, murid perempuan akan melewati Yu Zikian dan mengirim sinyal ke Tian Ming. Wow, mereka sangat langsung. Lingkungan benar-benar membentuk banyak kepribadian seseorang. Para wanita dari Flamiello Kontinen lebih tertutup, tetapi para wanita di sini sama bersemangat dan liarnya dengan matahari yang membakar tempat mereka tinggal. Mereka juga jauh lebih langsung daripada wanita dari bulan dan benci berbelit-belit. Sial, Para orang menyebalkan itu dulunya adalah penggemarku. Sangat berubah-ubah, kata Yu Zikian. Mereka beralih ke pihak yang menang, begitu. Pesonamu tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Pesona adalah sesuatu yang sulit disembunyikan. Tian Ming tidak bisa berpura-pura menjadi orang lemah yang menyedihkan bahkan jika dia mau. Meskipun dia belum menunjukkan keahliannya, murid-murid lainnya semua mengawasinya. Tuanku berkata bahwa kamu ditakdirkan untuk naik ke puncak. Setiap perilakumu memancarkan semacam aura ilahi. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi setelah kamu mengatasi banyak kesengsaraan. Sangat jarang seseorang berusia 20-an untuk memiliki aura seperti ini. Belum lagi, mata emasmu memancarkan keadilan dan otoritas, sementara mata hitammu menginspirasi rasa hormat, puji Yu Zikian. Baiklah, hentikan sanjungannya, bukan. Tepat saat mereka mengobrol, kilin melompat dari sungai dan terus melaju di permukaan matahari. Bahaya tiba-tiba datang, bukan untuk Tian Ming, tetapi untuk Yu Zikian. Tian Ming mendonga dan melihat sebuah pisau lempar menembak ke arah punggung Yu Zikian, yang ditembakkan dari sekelompok murid di belakangnya. Itu sangat cepat sehingga tidak ada orang normal yang bisa bertahan melawannya. Hati-hati, teriak Tian Ming. Banyak orang berteriak saat itu juga. Pisau itu telah dilempar dengan kekuatan yang cukup sehingga seorang penguasa tidak akan bisa bertahan melawannya. Itu adalah langkah yang diperhitungkan yang dibuat dengan maksud untuk membunuh. Jiang Qing Liu saat ini memimpin kilin. Dia tidak akan berhasil tepat waktu ke pusat kilin di mana Tian Ming dan yang lainnya berada tepat waktu, dan kilin raksasa juga tidak akan mampu bereaksi terhadap serangan dalam skala kecil seperti itu. Saat itu juga, ekspresi Yu Zikian berubah saat dia bergerak secepat kilat, berbalik dan membuka kipasnya sebelum memukul belati itu. Sebuah konstelasi muncul di dekatnya pada saat itu juga. Tian Ming dapat melihat bahwa setiap bintang di rasi bintang tampak seperti pil ilahi. Bersama-sama, mereka mengambil bentuk kuali hitam. Kipas itu berhasil menjatuhkan belati, menetralkan ancaman. Yu Zikian mengipasi dirinya sendiri saat dia berdiri. King Zi, kamu tiga generasi di atasku, namun kamu berani menggunakan metode licik seperti itu untuk mengambil nyawaku. Apakah murid-murid kepala instruktur sudah tenggelam serendah itu? Kata-katanya mengguncang seluruh kelompok. Apa yang terjadi? Senior King Zi. Mereka semua minggir, mengelilingi King Zi dan beberapa lainnya. Seorang murid dari kepala instruktur, tenggelam begitu dalam. Semua orang marah dan terkejut hingga tidak percaya. Tian Ming agak terkejut juga. Satu-satunya alasan Yu Zikian muncul tanpa cedera adalah karena kekuatan konstelasinya. Itu juga tidak lemah. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda sekarang dibandingkan dengan saat dia dikejar. Jadi kemampuan orang ini bisa naik turun. Eh, saat itu, Yu Zikian hampir mati. Dia jelas tidak memalsukan kelemahannya. Ketika Mo Yuling memanggilnya, dia tidak bertindak dan membiarkan keraguan itu bercokol. Tapi sekarang, King Zi, Mo Yuling, dan banyak lainnya menatap Yu Zikian dengan sangat terkejut. Begitu. Jadi seperti itulah akting yang sebenarnya. Tian Ming tertawa terbahak-bahak. Yu Zikian tidak menahan diri ketika kesempatan datang baginya untuk bersinar. Segera, Jiang Qing Liu bergegas ke sisi mereka. King Zi, jelaskan. King Zi, Mo Yuling, dan Bai Jun Chee bingung. Rasa malu Bai Jun Chee berubah menjadi kemarahan saat dia memelototi Mo Yuling. Bukankah kamu bilang dia lemah? Aku, aku, Mo Yuling tergagap, air matanya mulai berlinang. Jangan menggertak juniorku. Kakak Mo, kemarilah. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Saat itu, memang ada masalah dengan kultifasiku, tapi aku sudah pulih. Selama kamu tidak lagi meragukanku, aku tidak akan menyalahkanmu, kata Yu Zikian dengan murah hati. Kakak senior, setelah meragukannya, hanya untuk dibuktikan salah, Mo Yuling merasa tidak enak. Tekadnya hancur saat dia melompat ke pelukannya. Yu Zikian pura-pura tidak peduli, tersenyum penuh empati saat dia memeluknya erat-erat dan menghiburnya. Hubungan mereka telah diperbaiki begitu saja, membuat Tian Ming dan yang lainnya takjub. Seseorang harus memberinya penghargaan untuk akting itu. Sementara itu, Jiang Qing Liu terus menekan King Xi dan Bai Jun Che. Aku menuntut penjelasan. Aku, aku melakukan ini demi Istana Azure Sol. Ada beberapa yang meragukan kemampuannya dan reputasi Sekte kami bukanlah bahan tertawaan. Kaulah yang terus meningkatkan reputasinya sejak awal. Sekte bisa, tidak memberikan kesempatan sedikitpun bahwa dia benar-benar lemah. Qing Xi berdebat. Apakah kamu memiliki tumor otak atau semacamnya? Sekarang apakah kamu akhirnya melihat kekuatannya? Jiang Qing Liu menamparkan Qing Xi di kepala, menyebabkan dia jatuh dan berdarah dari hidungnya. Meskipun dia marah, dia hanya bisa bertahan. Bodo amat kembali ke Sekte dan berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir aku, dari semua orang, tidak akan tahu kekuatan muridku sendiri? Qing Xi telah benar-benar dipermalukan. Orang lain di sekitarnya marah, tetapi tidak berani menyuarakan keluhan mereka. Dengar, Yu Xi 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 pantas mendapatkan semua yang dia dapatkan. Menusuknya dari belakang karena rasa irimu sendiri bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid kepala instruktur. Dan untuk berpikir bahwa kamu bahkan mencoba untuk menjatuhkan reputasiku juga, hehehe. Dihadapkan dengan tatapan marahnya, para murid instruktur kepala hanya bisa menundukkan kepala. Konter Yu Xi 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 adalah langkah sempurna untuk dimainkan, membuat Qing Xi tidak punya pilihan selain kembali ke sekte. Mari berharap dia bisa melakukan setengah dari apa yang dia bisa hari ini di alam foiski. Kalau tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan semua orang, kata Qing Xi, memelototi Yu Xi 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 sebelum pergi. Menyingkir dari pandanganku, kata Yu Xi 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 Xi. Setelah bentrokan ini, reputasinya semakin melambung. Kepala murid berpotensi bergabung dengan Istana Langit. Dia tidak akan berpisah dengan orang-orang seperti itu. Kecemburuan Qing Xi terlalu kuat. Aku yakin ada banyak orang lain di sekte yang merindukan Istana Langit juga. Seorang jenius dengan master terkenal pasti akan menginspirasi kecemburuan. Mari kita berharap bahwa murid utama akan menyekolahkan mereka ketika saatnya tiba. Koma-koma, setelah keributan itu, Yu Xi 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 Xiсуд tampak sedikit lelah. Ada apa? Tian Ming bertanya dengan suara pelan. Kau ingin mendengar yang sebenarnya? Kata Yu Xi 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 Xi. Ya, untuk melindungi diri dan reputasiku, aku menghancurkan gerbang pilku dengan memanfaatkan energi lebih awal. Itu berarti kekuatanku akan mulai melemah ketika alam foischki terbuka. Jika aku tampil terlalu buruk, baik tuanku dan aku akan mendapat masalah dengan sekte. Tahun-tahun ini, saya telah meminta terlalu banyak dari sekte dan banyak orang menunggu saya untuk gagal Baiklah, ketika saatnya tiba, aku akan melindungimu Tidak ada gunanya, harapan sekte terhadapku terlalu tinggi Yah, kau pantas mendapatkannya, kata Tian Ming Sial, yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menenangkan masalahku dengan kehangatan dan kecantikan juniorku Uh, enyahlah, koma-koma Bahkan sekarang, Tian Ming masih belum pulih dari luasnya Orderia Ruang di sekitar sini juga jauh lebih stabil daripada di tingkat kosmik Aether yang lebih rendah Stabilitas semacam ini memperlambat kecepatan semua makhluk hidup Jadi butuh sekitar 10 hari lagi bagi Kilin untuk akhirnya mencapai alam Voitski Saya berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang ini ketika kami tiba Tetapi kami malah menjadi murid Istana Azuresoul Sekarang, mereka berada di perahu yang sama Tian Ming melihat ke arah Cakrawala dari atas tubuh Kilin Setelah melewati gunung dan lembah yang tak terhitung jumlahnya Alam Voitski yang misterius akhirnya terlihat Langit Orderia tertutup awan menyala setebal sekitar 10.000 meter Di sebagian besar tempat, mereka agak stabil namun Awan menyala di atas alam Voitski terbentuk menjadi pusaran api raksasa Di tengah pusaran itu ada tornado yang menyala setinggi sekitar 1 juta meter Itu adalah pilar api yang menembus langsung ke alam Voitski Mungkin itulah alasan nama tempat itu Pilar menyala menghubungkan langit dan bumi Orderia Lubang yang ditinggalkan oleh awan menyala yang tersedot oleh pusaran membuatnya tampak seperti langit Tidak terlihat di sana Ini adalah pilar api Voitski yang legendaris Itu benar, apakah ini pertama kalinya kamu melihatnya, Junior? Ya, jika kita pergi ke sini sendiri, itu akan memakan waktu terlalu lama Pilar api Voitski adalah sumber-sumber Nova Itu adalah tempat di mana kekuatan kosmik dasar matahari paling terkonsentrasi Setiap saat, pola ilahi dan sumber Nova muncul dari sana dan mengisi awan menyala di langit Yang kemudian menyebar ke seluruh dunia Selama pulsa sumber Nova sebelumnya, pilar ini berukuran dua kali lipat Tidak diragukan lagi itu adalah pemandangan terindah di seluruh Orderia Lihat, alam Voitski berada di bawah pilar api Voitski Istana langit ada di suatu tempat di sana Kompetisi akan segera dimulai Para murid memandang pilar itu dengan takjub Cahaya dari pilar menerangi gairah membara di mata mereka Ada begitu banyak orang di sebelah pilar Tentu saja, setidaknya ada satu miliar peserta Dan sepuluh kali lipat jumlah penonton Lihat semua binatang buas yang hidup itu Wah, ada yang bintangnya lebih dari tujuh ribu Milik siapa? Tidak tahu Ada terlalu banyak orang kuat Bahkan murid-murid yang telah menghabiskan hidup mereka di Orderia tercengang oleh skala besar Apalagi Tian Ming dan yang lainnya yang melihat ini untuk pertama kalinya Pilar api Voitski terus berputar Mengeluarkan hembusan kuat yang mengeluarkan banyak suara Tian Ming mulai memahami bagaimana pilar itu terbentuk saat dia mendengarkan para murid berbicara Jika ini adalah tempat dengan sumber Nova terpadat Itu berarti istana langit menikmati hak istimewa Untuk berkultivasi di lokasi terbaik di bawah sinar matahari Di sisi berlawanan dari matahari Harus ada pilar lain seperti itu di wilayah Ordo Surgawi Pilar api Voitski adalah pemandangan yang terlalu berdampak untuk dilihat Namun, Tian Ming lebih terkesan dengan ras lain yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pilar Karena Ordo Surgawi tidak akan datang ke tempat ini Tempat itu dipenuhi dengan para Beastmaster Mengingat betapa luasnya matahari, binatang buas yang hidup di sini tidak memiliki kebiasaan tinggal di dalam ruang hidup mereka Jadi mereka memenuhi seluruh area Ada binatang dari segala jenis bentuk dan ukuran Beberapa lebih besar dari kilin biru langit dan yang lain sekecil Ying Huo Bahkan binatang mitos seperti burung phoenix, kilin, naga, dan kura-kura hitam ada di mana-mana Ada juga banyak binatang bencana, seperti Tautis, Taurus, Hydra, dan Bifang Ada banyak binatang kucing, seperti ikan, dan serangga, serta binatang jenis tumbuhan Dunia ini benar-benar luas melampaui imajinasi Tian Ming menatap kagum pada tontonan belaka Jika bukan karena kelebihan luar angkasa, binatang buas paling banyak yang bisa dilihat pada waktu tertentu hanya akan berjumlah puluhan ribu Namun di sini, mereka begitu tersebar di visinya sehingga tampak lebih dari itu Sebesar binatang buas itu, mereka tampak seperti setitik debu di samping pilar raksasa Fakta bahwa dia bisa melihat begitu banyak binatang sekarang berarti dia masih agak jauh dari pilar Tidak diragukan lagi, mereka akan berkumpul bersama dan menghalangi penglihatannya saat dia mendekati tanah tempat sumber Nova muncul Seolah-olah sifat sebenarnya dari dunia ini sedang disingkapkan di depan matanya Bulan benar-benar pucat dibandingkan dengan ini, kata Ling Feng Saya bahkan tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan bagaimana perasaan saya sekarang Saya merasa sangat kecil, kata Xiao Xiao Meskipun mereka bukan udik desa yang bodoh, ini masih merupakan pengalaman yang menyebabkan mereka mengevaluasi kembali diri mereka sendiri Pilar yang menyala itu sepertinya menyalakan kembali percikan di hati mereka Mereka termasuk di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari miriat solar sekte, tetapi mereka tetap berdiri dengan bangga Aku yakin begini rasanya bersaing dengan penguasa langit tentang siapa yang lebih tinggi Tian Ming yakin bahwa itu adalah sumber Nova yang memicu keinginan mereka semua untuk mendominasi, dan itu termasuk dirinya sendiri Di samping keindahan, kemungkinan tak terbatas ketika datang ke kerajaan, harta, dan subjek setia seseorang sudah cukup memikat Secara alami, kecantikan masih sangat penting bagi Yu Zikian, yang berdiri di sebelah Tian Ming Cek cek cek, pertama kali, kamu mengatakan itu seolah-olah kamu pernah kesini sebelumnya, kata Tian Ming Aku telah, atau setidaknya aku harus bertingkah seperti yang kulakukan di depan adik perempuanku Abaikan, Kilin Azureski maju dengan kecepatan penuh Semakin dekat mereka datang ke pilar api Voitski, semakin mereka bisa merasakan sensasi terik Dunia mulai terasa seperti oven Bos, sekte Anda tidak ada di peringkat sekte yang banyak, kan? Yu Zikian bertanya dengan rasa ingin tahu Mengapa kamu mengatakan itu? Tian Ming bertanya Karena kalian memasuki alam Voitski sebagai murid istana Azuresoul Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan menaikkan peringkat kami Semakin tinggi kami, semakin banyak sumber daya yang akan kami alokasikan dari kumpulan umum Itu sangat penting untuk kekuatan dan pertumbuhan sekte Tian Ming akhirnya mengerti Tidak heran mereka menganggap kompetisi di antara para pemuda yang menjanjikan ini sangat penting Bukan hanya masalah reputasi, mereka juga bersaing untuk alokasi sumber daya Segudang peringkat sekte pasti diawasi oleh istana langit, jika tidak maka tidak akan ada air Dengan kata lain, istana langit mirip dengan dewan bersatu dari sekte matahari segudang Masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan konflik bersenjata akan ditangani oleh Sky Palace Sebuah paralel dapat ditarik antara ini dan KTT nomor 1 Di mana kunci untuk domain kilostar diberikan kepada pemenang Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sembilan alam ilahi tidak memiliki tubuh menyeluruh Seperti istana langit untuk menengahi masalah mereka Kalau dipikir-pikir, seberapa tinggi peringkat istana Azure Seoul? Tian Ming bertanya Hahaha, Yu Zikian tertawa kecil Apa yang kamu tertawakan? Ini peringkat 38 38 Jangan meremehkan peringkat itu Kami 38 dari 10 ribu 10 sekte teratas dianggap kelas 1 Sedangkan 100 teratas adalah peringkat kedua Dan di antara mereka, peringkat kami mendekati puncak, katakan, kami adalah hegemon dari benua Azureklut Begitu, jadi seribu teratas adalah sekte kelas 3, dan lebih dari itu adalah sekte kelas 4 Kurang lebih, 10 sekte teratas memiliki wilayah terbesar Beberapa dari mereka menyatukan seluruh benua Semuanya memiliki sejarah yang memanjang jutaan tahun yang lalu Dan sumber daya yang mereka miliki lebih dari cukup untuk dibagi di antara mereka sendiri 10 ini sekte saja mencapai sepertiga dari pasukan miriat solar sekte Apakah ada cara untuk menaikkan Istana Azure Seoul menjadi 10 besar? Ada, apa itu? Jika sekte kami dapat menelan ratusan vaksi lainnya di benua Azureklut Mengendalikan semua sumber daya dan membuat semua elit melayani kami Hanya perlu beberapa ratus tahun setelah itu bagi kami untuk mengejar 10 vaksi teratas Tian Ming terdiam Itu akan terlalu sulit Jadi berapa banyak peringkat yang bisa kita naikkan jika murid sekte melakukannya dengan sangat baik di alam voidski? Jika ada di antara kita yang dapat menempati peringkat 10 besar dalam peringkat bintang kekaisaran Kita seharusnya bisa naik peringkat Jika ada lebih banyak, kita akan naik lebih banyak lagi Jika ada di antara kita yang bergabung dengan Istana Langit Kita akan naik di setidaknya 3 peringkat Sekecil langkah-langkah itu mungkin tampak Peringkat sekte adalah kompetisi yang sangat sulit Alam voidski adalah satu-satunya tempat generasi muda dapat berkontribusi pada peringkat sekte Jika tidak, terserah kekuatan total dari seluruh sekte Jadi apa yang terjadi ketika kamu bergabung dengan Istana Langit? Yah, semua orang di bawah sinar matahari akan menahanku di altar Aku tidak akan bisa tetap lemah bahkan jika aku mau Aku akan menjadi elit puncak di masa depan dengan kerajaan, keindahan, dan harta di ujung jariku Yu Zikian tidak menyembunyikan kerinduannya sama sekali Itu dimiliki oleh semua murid sekte lainnya Jadi kompetisi ini pasti akan sangat sengit Tidak ada pemuda yang akan menunda kesempatan untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan Selain mengamankan tempat sekte mereka dalam hirarki Mereka yang membuatnya akan membuat iri banyak orang lainnya Apakah sulit untuk mendapatkan peringkat bintang kekaisaran? Tian Ming bertanya Peringkat bintang kekaisaran berisi bintang-bintang baru yang paling cemerlang Orang seperti apa yang akan menjadi sosok yang luar biasa? Sementara peringkatnya memiliki 10 ribu tempat, itu 10 ribu dari 1 miliar Ini adalah pecahan yang sangat kecil Sebagian besar tempat itu ditempati oleh murid dari sekte kelas 1 Yang masing-masing akan memiliki lebih dari 10 ribu perwakilan di alam Voisky Jika salah satu murid kita mampu masuk ke peringkat sama sekali Itu akan mengirim gelombang ke seluruh sekte Adapun 10 besar dari peringkat bintang kekaisaran Mereka adalah 10 besar orang yang paling menjanjikan dari generasi mereka di seluruh orderia Dengan pengecualian dari urutan surgawi Tanpa diragukan lagi, orang-orang itu semua dari 10 besar pertama menilai sekte Sudah lebih dari 100 tahun sejak siapapun dari sekte kelas 2 berhasil sampai di sana Bahkan jika saya tidak berhasil masuk ke istana langit Jika saya dapat peringkat di 10 besar, saya masih akan membuat sejarah Membayangkannya saja membuatku gila Bos, tahukah kamu bagaimana rasanya bisa memeluk wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di puncak piramida Mata Yuzikian masih bersinar Sayang sekali King Zi mengacaukan rencanamu Ya Huh, hidupku penuh dengan kesengsaraan Jangan khawatir Aku akan mendapatkan kehormatan atas namamu dan menerima wanita cantik sebagai penggantimu Berengsek Percakapan itu membuat Tian Ming semakin yakin akan jalannya Jadi bahkan jika saya tidak bergabung dengan istana langit atau peringkat pertama Hanya peringkat di 10 besar sudah cukup untuk meningkatkan reputasi istana Azure Soul Itu akan cukup untuk mengamankan fondasi yang baik untuk diri saya sendiri Dia melihat kekejauhan Sekarang mereka berada di antara kerumunan Dia tidak bisa melihat orang dan binatang sebanyak sebelumnya Namun, pilar api Voitsky tampak lebih besar Suara dengung tanpa henti bisa terdengar dari alam Voitsky Bintang kekaisaran agung yang muncul dari tanah ini dan menerangi dunia Eh, Tian Ming melihat banyak pemuda di sekitar pilar Dengan tidak sabar menunggu untuk dibuka Setelah itu, mereka semua akan masuk dan bertarung Ada pun aturan dan detail lainnya Mereka hanya akan mengetahuinya di dalam Yu Zikian berdiri di depan Tian Ming dengan ekspresi muram Apa yang salah? Tian Ming bertanya Orang-orang dari suaka supraklut ada di sini Orang yang mengejarku dari sebelumnya mengetahui kelemahanku Dia mungkin menggunakannya untuk menimbulkan masalah Kata Yu Zikian Dia menjadi sasaran Sementara dia hanya dari sekte kelas 2 Banyak yang mengira dia bisa masuk 10 besar peringkat bintang kekaisaran Dia telah menarik terlalu banyak perhatian Tidak diragukan lagi Sekte lain akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan Dia tidak berhasil dengan cara apapun Suaka supraklut berada di peringkat 37 Dan mereka juga tinggal di benua azureklut Cukup mengejutkan bahwa seorang murid yang tuannya bukan kepala instruktur akan sangat menonjol Tian Ming memperkirakan bahwa ada banyak di dalam istana azure soul itu sendiri yang tidak menginginkan yang terbaik untuk Yu Zikian juga Murid sekte lain dikawal oleh master sekte mereka Sedangkan istana azure soul hanya memiliki Jiang Qingliu Pada saat itu, 10.000 orang mengenakan jubah dengan pola awan muncul di depan Tian Ming dan yang lainnya Dibandingkan dengan pakaian muda dan bervariasi dari murid istana azure soul 10.000 murid yang baru saja tiba semuanya mengenakan seragam yang sama yang terbuat dari serat artefak ilahi yang halus Berdiri bersama, mereka terlihat sangat disiplin dan tidak tampak dalam suasana hati yang menyenangkan Sebuah tanda budaya yang benar-benar berbeda dari istana azure soul Mungkin karena perilaku mereka dan jenis kultivasi yang mereka latih Mereka memiliki aura keabadian dari awan dan terlihat dari kelas yang lebih tinggi Namun, tatapan terpaku yang mereka tembak pada murid-murid istana azure soul Mendustakan pemuda yang berada di bawah disiplin dangkal yang mereka miliki dan pakaian yang mereka kenakan Beberapa dari mereka menahan tawa saat melihat Yuzikian Supraklut Sangtuari, Yuzikian meludah dengan ketidakpuasan Ini adalah saingan terbesar mereka di benua azure klut Kedua sekte memiliki bagian dari nama benua atas nama mereka sendiri Faksi mereka telah bersaing selama ribuan tahun Saling membunuh atas wilayah dan sumber daya dan mengumpulkan permusuhan dari generasi ke generasi Keduanya menjadi penghalang dalam ambisi masing-masing untuk menguasai benua Ratusan faksi kecil lainnya di benua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua raksasa ini Benua itu tidak kecil dengan cara apapun Setidaknya lebih dari 20 kali ukuran benua Flameyelo Setiap inci wilayah yang dipelihara oleh sumber Nova memiliki sumber daya budidaya yang terjadi secara alami Jika salah satu faksi bisa mendominasi seluruh benua Mereka akan mampu menjadi sekte kelas satu di antara sekte matahari segudang Murid yang tak terhitung jumlahnya dari kedua sekte telah membunuh satu sama lain selama jutaan tahun Memelihara kedua belah pihak untuk selalu bersaing satu sama lain Kehadiran Yuzikian yang menonjol juga membuat segalanya lebih tegang Mengingat potensinya untuk menaikkan peringkat sektenya Yang pada gilirannya akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan Lebih penting lagi, alasan Tian Ming begitu khawatir tentang status quo Istana Azure Seoul Adalah karena Istana Langit bukanlah tempat yang bisa dia ikuti dengan santai Hanya satu orang yang bisa mengambil posisi teratas dalam peringkat bintang kekaisaran setiap dekade Dan bahkan kemudian, itu hanya datang dengan hak untuk diuji oleh Istana Langit Sembilan dari sepuluh orang yang mencoba tidak diterima Dan dibutuhkan rata-rata sekitar satu abad bagi anggota baru Sky Palace untuk lahir Tian Ming tidak begitu bangga, sementara dia memang bertujuan untuk bergabung dengan Istana Langit Dia juga ingin menyimpan rencana cadangan untuk dirinya sendiri Sekarang dia telah berteman seperti Yuzikian dan juga murid Istana Azure Seoul Sekte ini adalah tempat dia bisa menggali akarnya Faktanya, dia mungkin memiliki lebih banyak kebebasan untuk bertindak di sekte kelas 2 daripada sekte tingkat atas Jika dia juga bisa masuk dalam 10 besar peringkat bintang kekaisaran Dia bisa mengandalkan Istana Azure Seoul untuk pertumbuhannya di masa depan Pada saat itu, posisinya bahkan akan aman dari beberapa senior Karena itu, dia sudah merasa seperti salah satu murid Istana Azure Seoul Mengingat betapa mudahnya mereka menerimanya Dia sekarang melihat suaka supraklut sebagai musuhnya, sama seperti mereka Melihat 10.000 murid, matanya akhirnya berhenti pada orang yang memimpin mereka Dia berdiri di atas awan di depan 10.000 dari mereka dengan tangan terlipat di belakangnya Meski memiliki rambut hitam panjang dan sepasang alis putih sepanjang sekitar 50 cm Dia masih terlihat agak mudah Meski begitu, dia jelas bukan termasuk anak muda Bagian yang paling menarik dari penampilannya adalah irisnya Atau lebih tepatnya, kekurangannya Kedua matanya tampak seperti lautan yang mendung Menambah aura misteri di sekelilingnya Ini adalah Master Sekte Suaka Supraklut, Yun Tian Kue Dia salah satu tokoh teratas dari benua Azureklut, kata Yu Zikian dengan suara lembut Saya punya pertanyaan, kata Tian Ming Apa itu? Apakah makhluk di bawahnya itu adalah binatang yang terikat hidupnya? Dia mengacu pada awan yang lebarnya 10.000 meter dan tebalnya sekitar 50 meter Itu tampak seperti platform mengambang yang terbuat dari bahan awan Meskipun Tian Ming tidak menyadarinya pada awalnya, dia mendeteksi denyut nadi yang datang dari awan Bahkan terlihat seperti sedang bernafas Itu benar, binatang buasnya yang hidup adalah seorang kaisar nimbus Ia menempati urutan teratas di antara binatang buas yang hidup di benua itu Sekte ini dibangun di atas tubuhnya dan mengapung di atas awan, karena itulah namanya Begitu, makhluk hidup macam apa itu? Ini agak unik, ini adalah bentuk kehidupan seperti awan yang pada dasarnya tidak pernah terlihat di tempat lain Benar-benar menakjubkan Saat itu, Yun Tian Kue berbalik dan menatap Jiang Qing Liu Yang berkata, jadi, Master Sekte sendiri yang mengawal murid-muridnya Eh, mereka terlihat agak segar Tidak heran Anda tidak bisa mempercayai mereka untuk melakukan perjalanan kecil ini Tersembunyi dalam kata-katanya adalah ejekan bagi mereka yang mengirim orang untuk membunuh Yuzikian itu adalah masalah pengecut yang menggelikan Seandainya Yuzikian tidak segera melarikan diri, dia pasti sudah terbunuh Dia bahkan tidak bisa melihat siapa penyerangnya, tetapi tahu bahwa dia adalah penguasa tingkat ke-10 Anak-anak awan ini memang masih kecil Mereka tidak dapat bersaing dengan murid saudara Jiang, yang akan segera bergabung dengan Istana Langit Kalau dipikir-pikir, saya menantikan untuk melihat penampilannya yang bagus di alam Voitski Ekspresinya tenang, meskipun kata-katanya memiliki subteks jika seseorang membaca yang tersirat Penyerang, Chen Qian, berdiri tidak jauh darinya dan tersenyum pada Yuzikian Dia ingat bagaimana bocah itu merendahkan diri di hadapannya Faktanya, seluruh supraklut sangtuari tahu, tetapi mereka belum akan mengeksposnya Mereka berencana melakukannya di depan penonton Selamat tinggal dan semoga beruntung Yun Tian Kue hanya berhenti di depan mereka, tetapi tidak memberikan tekanan apapun Hanya menatap Yuzikian untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi Beberapa murid mereka menahan tawa mereka Namun, para murid Istana Azuresou tidak tahu mengapa Begitu murid utama masuk ke 10 besar peringkat bintang kekaisaran, mereka akan menangis Ya, setelah mereka pergi, semakin banyak orang berkumpul di dekat pilar sampai hampir tidak ada ruang tersisa Ada terlalu banyak elit, jenius, dan makhluk hidup Tian Ming tidak bisa melihat akhir dari mereka Binatang buas hanya kembali ke ruang hidup ketika mereka semakin dekat dengan pembukaan alam Voitsky Dengan begitu, mereka bisa menyembunyikan diri di dalam Meski begitu, itu masih tidak membebaskan banyak ruang dalam visi Tian Ming Sekarang, ada sekitar 1 miliar orang di sekitarnya Dia bahkan melihat seribu orang yang memiliki kecerdasan di Istana Azuresou Yang semuanya lebih kuat dari Bai Junche Di antara mereka, 800 berasal dari 10 sekte teratas Koma-koma, 8 hari segera berlalu Semua orang tinggal di daerah mereka sendiri tanpa terlalu banyak berbaur Karena mereka dengan cemas menunggu acara dimulai Kemudian pilar api Voitsky terbuka jalan menuju alam Voitsky akhirnya terbuka 1155 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!